Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, giliran nomor 380 pun tiba. Long Chen sudah sering melihat pemandangan seperti ini, dikelilingi oleh ribuan orang, tetapi kali ini berbeda, ada ahli alam bela diri dewa yang hadir, jadi dia harus berhati-hati, dan dia juga sedikit gugup. Masalah Dragon Martialis jangan sampai bocor keluar. Dulu, Kelima Kaisar tahu bahwa Long Chen adalah seorang Dragon Martialis karena Scarlet Emperor diam-diam mengamati Long Chen. Saat itu, kekuatan Long Chen rendah, jadi dia ketahuan. Tapi sekarang, berbeda. Dia telah mencapai level keempat dari Heaven Martial Realm dan Waspada. Orang biasa tidak akan bisa menebaknya. Lagipula, berapa banyak ahli bela diri naga yang ada di tiga domain kekaisaran? Selain Wang Chen, Long Chen mungkin tidak memilikinya. Sebenarnya ada seorang ahli bela diri naga di wilayah Kerajaan Segudang. Meskipun itu adalah naga merah tingkat rendah, Long Chen tetap sangat terkejut. Pada zaman kuno, wilayah Kerajaan Segudang dan tiga domain kekaisaran tidak terbagi dalam kekuatan, jadi adalah hal yang normal bagi darah naga ilahi untuk muncul di sana. Di bawah tatapan orang banyak, Long Chen mendarat di arena. Kemunculannya langsung menarik perhatian semua orang. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seorang ahli tingkat keempat dari alam bela diri surga masuk? Ya, bukankah ini omong kosong? Apakah dia mengandalkan koneksinya lagi? Ini terlalu tidak adil. Jika anak ini kalah, aku akan melihat bagaimana keempat penguji akan berbicara omong kosong dan membiarkannya lulus. Seketika, banyak orang di spektral kolosseum berkata tidak puas. Akan tetapi, keempat penguji pun sedikit terkejut. Bagaimana bisa alam bela diri surga tingkat keempat masuk? Kempatnya saling memandang dengan bingung. Namun, Song yang tampaknya telah melihat garis abu-abu di antara kedua alis Long Chen. Anak ini baru berada di tingkat keempat alam bela diri surga. Dia adalah musuh yang disebutkan Chuner. Hal ini terlalu mengejutkan baginya. Long Chen sudah menduga kejadian ini, jadi tidak ada yang aneh dengan kejadian ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior Long Chen menyapa keempat senior dari Neterward Legion. Aku nomor 380, dan aku yang memilih boneka. Dia langsung menyatakan pilihannya dan menunggu tanggapan orang lain. Setelah melihat Long Chen, mata salah satu dari mereka berbinar. Orang ini adalah Ye Suan. Aku tidak menyangka dia akan berpartisipasi dalam pemilihan tentara Neter. Jadi namanya Long Chen. Sungguh orang yang misterius. Kau kenal dia? Tanya sang kapten. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Dia tampaknya orang yang menarik. Ye Suan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Ki Bing tidak mengizinkan Neter Legion untuk mengirimkan boneka mereka. Sebaliknya, dia mengamati Long Chen dan berkata, Apakah kamu yakin bahwa dengan kekuatanmu, kamu dapat menghadapi binatang buas atau boneka di sekitar peringkat ketujuh dari peringkat kaisar? Jika aku tidak bisa, aku tidak akan berdiri di sini, kata Long Chen. Kata-katanya penuh dengan keyakinan yang kuat. Terlebih lagi, Long Chen tampak sangat acuh-ta'acuh, tidak berlebihan seperti Song Yu Chun. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, banyak orang memiliki kesan yang baik tentangnya. Bagaimanapun juga, nyali pemuda ini cukup besar. Baiklah, Ki Bing melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa lagi. Legion dunia bawah di samping membuka pintu dengan bunyi klik, dan bola baja ungu besar menggelinding keluar. Petir berderak di atasnya saat bola itu menggelinding 10 meter di depan Long Chen, berderak dengan petir ungu. Itu raksasa Violet Bolt. Nasib pemuda ini benar-benar buruk. Sebelumnya, tiga orang pernah bertemu dengan raksasa Violet Bolt dan terbunuh olehnya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa lulus kali ini. Mereka mengira Long Chen sama dengan Song Yu Chun, mengandalkan koneksinya untuk bergabung dengan nether legion. Long Chen mundur beberapa langkah. Ia melihat bola baja yang berkedip-kedip dengan kilatan ungu itu berangsur-angsur berubah menjadi raksasa baja yang tingginya lebih dari 3 meter. Otototot baja yang menonjol itu diukir dengan rune ungu. Petir ungu memerci keluar dari rune yang berkedip-kedip itu. Aura yang membakar menyerbu ke arah Long Chen. Pada saat ini, raksasa Violet Bolt dan Long Chen saling berhadapan. Mata banyak orang tertuju pada Long Chen. Mereka siap melihat bagaimana pemuda ini akan menghadapi raksasa Violet Bolt. Banyak orang bahkan membayangkan dia akan dihantam menjadi daging cincang. Keempat penguji dari alam bela diri ilahi juga menatap Long Chen. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Long Chen akan memiliki kinerja yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka percaya pada mata mereka sendiri. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Violet Bolt jayan melangkah lebar dan berubah menjadi petir ungu. Ia melesat ke arah Long Chen. Tiba-tiba, seluruh arena bergemuruh dan berguncang. Ia juga boneka, tetapi Violet Bolt jayan berkali-kali lebih kuat dari Grace Mad Horses sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa pertemuan dengan raksasa Violet Bolt ini sungguh merupakan nasib buruk. Nasib pemuda ini sungguh buruk. Aku rasa dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa menggunakan koneksinya untuk bergabung dengan Neter Legion dalam keadaan seperti itu. Mungkinkah dia bisa bergabung dengan Neter Legion bahkan jika dia meninggal? Banyak orang berdiskusi dan tertawa dingin. Di mata Long Chen, kecepatan Violet Bolt jayan menjadi sangat lambat. Dia sudah tahu aturannya. Jika dia tidak tampil dengan sangat baik, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pengakuan dari keempat penguji. Oleh karena itu, dia harus menggunakan cara yang kejam. Pada saat pertama, dia memperlihatkan kartu truf yang dia sembunyikan di tubuhnya. Transformasi Jiwa Naga, Jiwa Pedang Yin Yang, Penghancur Pasukan Hades, Lima Gambar Dharma Kaisar, dan sebagainya. Ketika kekuatan-kekuatan ini digabungkan, kekuatan Long Chen melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, ia melonjak ke tingkat yang membuat semua orang mengangkat alis. Tekanan besar terpancar dari tubuh Long Chen. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang memiliki pertanyaan ini di benak mereka. Tanpa mengatakan apapun, Long Chen menampilkan teknik Kaisar Manusia. Teknik Kaisar Manusia, turunnya penguasa. Sebuah pukulan yang merendahkan semua makhluk hidup dilepaskan. Seketika, tanda tinju emas bergetar ke arah lawan. Tanda tinju emas ini memiliki tekanan yang tak terkalahkan dan agung. Seolah-olah pukulan dari orang yang tak terkalahkan yang berdiri di puncak dunia telah dilakukan. Dalam halnya tinju, itu agak tirani. Semua kekuatan di tubuhnya menghantam tinju Long Chen. Dengan ledakan keras, raksasa Violet Bolt itu menerjang teknik Kaisar Manusia milik Long Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah ledakan besar bergemas saat petir ungu meledak dan bersinar di arena. Ketika ledakan itu bergema, potongan-potongan besi besar beterbangan ke segala arah dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Raksasa Violet Bolt telah berubah menjadi potongan-potongan besi tua di bawah serangan teknik Kaisar Manusia Long Chen yang agung. Pada saat ini, Long Chen menyingkirkan semuanya dan bahkan pulih dari transformasi jiwa naga. Dari transformasi jiwa naga hingga menunjukkan kekuatannya dan kemudian kembalinya, semuanya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Pada saat ini, puluhan keping besi berserakan berantakan di arena. Beberapa di antaranya masih memancarkan kilatan petir. Long Chen berdiri di antara keping-keping besi ini dan perlahan menarik kembali tangannya yang menyerang. Dia mengamati ribuan orang di sekitarnya. Karena dia baru saja menunjukkan teknik Kaisar Manusia, matanya dipenuhi dengan oras orang raja yang memandang rendah semua makhluk hidup. Tatapan ini membuat hati banyak anak muda yang bukan bagian dari pasukan dunia bawah berdebar kencang. Tatapan Long Chen akhirnya beralih ke empat penguji. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat menarik. Para senior, silakan beri komentar. Sesuai aturan, Long Chen juga mengatakan ini. Mereka berempat begitu terkejut hingga tidak dapat berbicara sejenak. Yang lainnya mulai berdiskusi. Bagaimana mungkin, dia langsung menghancurkan Violet Bolt Giant dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa itu? Bahkan orang pertama, Jiang Jinglong, tidak bisa melakukan itu. Ya, bukankah dia baru berada di alam surga tingkat keempat? Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan sekuat itu dalam sekejap? Alam surga tingkat keempat jelas bukan kekuatan sejatinya. Aku baru saja melihatnya mengeluarkan sepasang senjata ilahi tingkat dewa, dan dia jelas menggunakan keterampilan pertempuran tingkat dewa. Jika dia berada di alam surga tingkat ke-7, akan sangat normal baginya untuk mengalahkan raksasa Violet Bolt dengan dua benda itu, tetapi kekuatannya saat ini. Kami salah paham tadi. Dengan kekuatannya, dia jelas tidak bergantung pada koneksinya untuk masuk. Karena penampilan Long Chen yang luar biasa, dalam sekejap, semua orang di arena berdiskusi dengan keras. Suara dengungan bergema di langit. Di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, Yesuan dan Kapten Pasukan Neterward saling memandang. Jejak keraguan muncul di mata sang Kapten saat ia berkata, aku bisa merasakan kekuatan alam dewa bela diri di tubuhnya. Ku rasa sangat mungkin ia memiliki esensi sejati yang ditinggalkan oleh beberapa ahli alam dewa bela diri di tubuhnya. Biarkan ia menggunakannya. Di tangan kanannya, ada harta ajaib. Harta ajaib itu seharusnya menjadi benda yang menyimpan kekuatan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sangat sedikit ahli tingkat dewa yang akan menyerahkan sisa kekuatan mereka kepada orang lain dan membiarkan orang itu menggunakannya, sehingga mempercepat kematian mereka sendiri. Itu belum semuanya. Aku telah melihat banyak kultifator pedang yang kuat. Aku telah melihat seseorang yang memahami level ketiga dari jalan pedang. Longchen ini menggunakan sarung tangan, dan dilihat dari kinya, dia juga seorang kultifator pedang. Dan tampaknya pemahamannya tentang jalan pedang juga berada di level ketiga. Yesuan sedikit terdiam. Dibandingkan dengan pendekar pedang yang pernah dilihatnya, Longchen saat ini benar-benar terlalu mudah. Dia masih sangat mudah. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana mungkin Yesuan percaya bahwa Longchen telah memahami jalan pedang hingga tingkat ketiga. 902 Iya, dengan penampilannya yang mengejutkan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan empat operan pertama, kata Yesuan dengan sangat percaya diri. Dia jelas berharap Longchen akan bergabung dengan pasukan Neterworld. Lagipula, Longchen pernah menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, ada juga seseorang yang sama sekali tidak ingin Longchen bergabung dengan pasukan Neterworld, dan itu adalah Song Yucun. Penampilan Longchen sebelumnya benar-benar membuatnya buta. Kekuatan Longchen yang tiba-tiba meletus benar-benar membuatnya tercengang. Setelah itu, ia membayangkan bahwa jika serangan Longchen mengenai dirinya, ia mungkin akan menjadi orang yang hancur. Tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Aku tidak bisa membiarkannya bergabung dengan pasukan Neterworld. Berpikir sampai di sini, dia buru-buru mendesak rajurit Neter di sampingnya untuk menyampaikan maksudnya kepada kakeknya. Rajurit Neter dikirim oleh Song Yang untuk melayaninya. Meskipun dia agak enggan untuk menjalankan tugas, dia tidak dapat menghalangi Song Yucun. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu evaluasi dari keempat penguji. Sama seperti sebelumnya, Ki Bing lebih dulu. Ia menatap Longchen dengan kagum dan berkata, Nak, lumayan. Bahkan aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menyembunyikan keberadaanmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, penggunaan Gatier Battle Skill dan Gatier Weaponmu sangat sempurna. Selain itu, pemahamanmu tentang jalan pedang seharusnya sudah mencapai tingkat yang relatif dalam. Lumayan juga memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak lulus. Penilaian Ki Bing menyebabkan keributan di antara orang banyak. Penilaian itu terlalu tinggi. Bisa dibilang itu adalah penilaian tertinggi sepanjang sejarah. Bukankah ini berarti Longchen pasti akan memasuki tahap berikutnya? Terlebih lagi, dia bahkan mungkin bisa lulus dengan empat poin. Setelah Ki Bing selesai berbicara, giliran penguji kedua yang berbicara. Penguji itu tersenyum saat berkata, Ki Bing benar, kamu punya potensi besar. Kamu telah tampil sempurna dalam semua aspek. Di antara peserta di sini, tidak banyak yang bisa membunuh Valet Lightning Giant dalam satu gerakan. Jawabanku tentu saja lulus. Asal dia menerima satu operan lagi, Longchen akan bisa maju. Pandangan penuh harap semua orang tertuju pada penguji ketiga. Sebagian bersemangat, sementara yang lain khawatir. Penguji ketiga menatap Longchen sambil tersenyum. Pada saat itu, mulut Song yang bergerak. Tidak seorang pun tahu apa yang dia katakan, tetapi ekspresi penguji itu langsung berubah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menatap Longchen dengan ekspresi dingin dan berkata, saya melihat penampilanmu tadi. Kamu pasti telah menggunakan beberapa metode khusus. Kamu tidak terlihat muda, tetapi kamu hanya berada di alam surga keempat. Dibandingkan dengan orang lain, kamu jauh lebih rendah. Kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki prestasi apapun. Saya telah memikirkannya berulang kali, dan saya masih tidak bisa membiarkan seseorang sepertimu, yang telah hampir menghabiskan semua potensinya, menjadi anggota pasukan Net Airworld. Perkataannya langsung menimbulkan kegemparan besar. Kata-kata penguji itu enak didengar, tetapi sebenarnya itu omong kosong. Longchen jelas tampil sangat baik, tetapi dia menggunakan alasan yang bermartabat. Jelas, dia memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Banyak orang yang berpikir sendiri dan merasa sedikit tidak yakin. Performa Longchen entah berapa kali lebih baik daripada Song Yucun. Bahkan Song Yucun bisa lolos, jadi mengapa Longchen tidak bisa lolos? Tentu saja masih ada Song Yang. Namun tepat pada saat itu, Song Yang dengan marah menegur, kalian semua, diamlah. Sebagai penguji, setiap orang punya pendapatnya sendiri. Jika ada yang meragukan keputusan kita, keluarlah. Setelah berbicara, dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata, tidak peduli apa, orang ini hanya berada di level keempat alam bela diri surga. Pada usianya, prajurit tentara Neterward setidaknya berada di level ketujuh alam bela diri surga. Semua orang, jika bukan karena potensinya telah habis, lalu apa? Mungkin kalian tidak dapat melihat perbedaannya sekarang, tetapi dalam sepuluh tahun, dia pasti akan tertinggal jauh dari yang lain. Tidak apa-apa jika orang seperti ini tidak bergabung dengan tentara Neterward. Jadi, keputusanku adalah tidak lulus. Kedua penguji tidak mengizinkan Longchen lulus. Itu berarti Longchen tidak dapat bergabung dengan pasukan Neterward. Bagaimana mungkin Longchen tidak tahu hal itu? Jelas Song Yucun yang menyuruh Song yang membuat keputusan seperti itu. Nomor 380, kau bisa keluar dari sini. Orang berikutnya, naiklah. Setelah mengatakan itu, Song yang menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya ke arah Longchen. Dia bahkan tidak melihat ke arah Longchen. Namun, dia telah meremehkan Longchen. Apa yang salah dengan Longchen? Dia adalah seseorang yang mudah diganggu. Jika dia ingin bergabung dengan Neterward Legion, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan keempat penguji. Meskipun mereka adalah penguji, komandan seribu orang dari alam bela diri dewa, pasukan Neterward tidak diputuskan oleh Song Yang. Ketika Song yang menyuruh Longchen pergi, Longchen tidak pergi. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, aku tahu mengapa senior Song Yang menyingkirkanku. Aku yakin kalian semua ingin tahu. Longchen tampak sangat santai. Song Yang melotot ke arahnya. Apa yang diketahui anak ini? Longchen tidak berhenti dan melanjutkan, sebelumnya, aku menyinggung seseorang bernama Song Yucun. Dia adalah prajurit yang bertarung melawan kuda lumpur rumput yang diloloskan oleh tiga penguji. Song Yucun ini tampaknya memiliki seorang kakek bernama Song Yang. Aku yakin kalian semua mengerti apa yang kumaksud. Karena pasukan Neterward seperti ini, tidak apa-apa jika aku, Longchen, tidak datang. Apakah kalian semua berpikir bahwa seleksi ini menarik? Arti Longchen sangat jelas. Selama seseorang menjadi seorang kultifator, mereka setidaknya akan memiliki sedikit kebijaksanaan ini. Sebagai seorang kultifator, mereka tidak memiliki keberanian sendiri. Jika hanya ada satu orang, dia tidak akan berani memberontak. Namun, ketika ribuan orang merasa itu tidak adil, kemarahan mereka akan berkumpul dan membentuk momentum yang kuat. Longchen benar. Pemilihan ini adalah tentang keadilan. Tanpa keadilan, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan, dia tidak akan dapat bergabung dengan pasukan Neterward. Lalu apa gunanya bergabung dengan pasukan Neterward? Siapa yang mendukungku? Longchen mengangkat lengannya dan menatap semua orang dengan mata berbinar. Pada saat ini, semua orang berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap Song Yang di langit dengan marah. Ini sungguh tidak adil. Mereka yang kuat tidak bisa masuk, tetapi mereka yang tidak kuat bisa masuk. Aku tidak akan berpartisipasi dalam pasukan Neterward. Saya juga tidak ikut. Apa gunanya? Saya lebih suka menjadi polisi kota. Perlakuannya bagus, dan saya tidak perlu menderita. Ya, aku juga tidak akan ikut. Biarkan aku keluar. Ribuan orang datang, tetapi hanya ada 100 slot. Sebenarnya, banyak orang datang untuk mencoba peruntungan mereka. Sekarang setelah mereka melihat situasi yang tidak adil, dan seseorang mengambil slot mereka, itu seperti bola salju yang menggelinding. Suara-suara marah terdengar, dan seluruh kolisem menjadi berisik. Dihujani begitu banyak kutukan, bahkan Song Yang tidak bisa menahan wajahnya. Ketiga penguji juga duduk di sana, merasa gelisah. Semenjak mereka menjadi ciliark dan menjadi eselon atas tentara Neterward, mereka tidak pernah merasa malu seperti ini. Hari ini, wajah Song Yang telah dicabik-cabik oleh Long Chen. Dia menjadi marah karena malu dan ingin menyerang Long Chen tanpa mengatakan apapun. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri untuk berdiri bersama para kultifator lainnya. Serangan Song Yang Mendarat di Tanah Kekuatan Alam Bela Diri Ilahi membuat tanah bergetar hebat. Kau menjadi marah karena malu dan mencoba membungkanku. Seorang ciliark dari Neterward Army benar-benar bisa menjadi ciliark dari Neterward Army dengan kualitas yang sangat rendah. Ini benar-benar membuka mataku. Perkataan Long Chen tak hanya membuat Song Yang marah, tapi juga membuat semua orang patah semangat. Wajah Song Yang menjadi pucat pasi. Masalah hari ini berdampak sangat serius pada gengsi pasukan Neterward. Jika masalah ini menjadi terlalu besar, Song Yang pasti akan dibunuh oleh para petinggi. Pasukan Neterward terkenal dengan disiplin militernya. Tindakannya telah mencoreng citra pasukan Neterward di ibu kota hantu, dan mungkin bahkan lebih buruk lagi. Bukankah ini murni mencari kematian? Song Yang, ini semua salahmu. Ciliark yang sebelumnya memblokir Long Chen dengan Song Yang berkata dengan marah. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Kau hanya bisa menyalahkan anak itu. Bajingan, aku sebenarnya tidak bisa membunuhnya sekaligus. Jika kau membunuhnya, semua orang pasti akan pergi hari ini. Pasukan Neterward kita tidak akan bisa merekrut darah baru selama beberapa tahun ke depan. Pada saat itu, bahkan jika kau memiliki pendukung yang kuat, Marsikal Sumo akan tetap membunuhmu. Song Yang Merasakan Ketakutan Yang Berkepanjangan. Lalu Apa Yang Harus Saya Lakukan? Song Yang Tidak Tahu Harus Berbuat Apa? Bisa dikatakan bahwa penampilan Long Chen tidak hanya luar biasa, tetapi juga terlalu berani. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu di sini. Dikelilingi oleh peserta yang marah yang tak terhitung jumlahnya, Ciliark tersenyum pahit dan berkata kepada Yesuan, temanmu ini benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah, tapi aku sangat menyukainya. Ya, aku harus merepotkan kakek He. Jangan panggil aku kakek, aku tidak mampu menjadi adik laki-laki penguasa kota. Aku bekerja untuk Marsikal Sumo. Jika dia tahu kau memanggilku kakek, dia akan langsung menelanku hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu langsung muncul di udara di atas kolosseum. Sekarang dia terbang di udara, itu membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli dari alam bela diri dewa. Tiba-tiba, seorang ahli alam bela diri dewa muncul, dan dia bahkan sedikit lebih tua. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua memiliki firasat bahwa ini adalah peluang besar. Benar saja, aura besar turun, lelaki tua itu bagaikan dewa. Para pemuda yang marah itu perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah lelaki tua itu, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. 903. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga semua orang. Semua orang saling memandang dan kemudian menjadi tenang. Lelaki tua ini memiliki wajah yang serius dan aura yang lurus. Dia tidak terlihat seperti orang seperti Song Yang. Longchen menatap lelaki tua itu dan kemudian ke arah kemunculan lelaki tua itu. Indra perasanya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa seseorang tengah menatapnya dari sana. Kamu Suan. Longchen secara kasar bisa mengenali orang ini. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia berasal dari Yesuan, itu berarti seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bergabung dengan pasukan Neterward. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat sekeliling dan berkata, apa yang terjadi tadi hanyalah kecelakaan di pasukan Neterward. Aku dapat menjamin bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Pemilihan kami benar-benar adil dan terbuka. Mulai sekarang, posisi Song Yang akan diambil alih oleh lelaki tua ini. Adapun orang yang baru saja membungkut 3x80x, Longchen, aku akan mengizinkannya untuk bergabung dengan pasukan Neterward. Keputusan orang tua itu diterima oleh semua orang. Hanya satu orang yang berwajah jelek, itu jelas Song Yang. Dia adalah salah satu ketua penguji, tetapi sekarang dia telah dicopot dari jabatannya. Kali ini, dia telah kehilangan banyak muka. Namun, hal sebesar itu terjadi hari ini, itu dapat dianggap sebagai hasil yang baik. Jika temperamen orang tua itu tidak baik hari ini, dia pasti akan dibunuh hari ini. Bagi orang-orang yang hadir, seorang Ciliark sudah merupakan posisi yang cukup tinggi, belum lagi seorang mayor. Tujuan hidup banyak orang adalah menjadi Ciliark. Seorang mayor berada di level kedua alam bela diri ilahi, itu adalah ahli legendaris. Di seluruh pasukan Neterward, ada 500 ribu orang di pasukan Neterward, tetapi hanya ada beberapa lusin dari mereka. Terlebih lagi, reputasi Qin Xiong tidak buruk. Dengan penampilannya, suasana hati orang-orang jelas jauh lebih tenang. Pada saat ini, suara-suara diskusi dan pertentangan juga menghilang. Saya yakin Pak Wali Kota bisa melaksanakannya dengan baik, terima kasih banyak. Orang ini memiliki hubungan baik dengan Yesuan. Jelas, karena Yesuan, dia datang untuk membantu Longchen. Oleh karena itu, Longchen segera memberinya jalan keluar. Bahkan orang yang dimaksud tidak keberatan, jadi yang lain juga tidak keberatan. Selanjutnya, Qin Xiong menggantikan posisi Song Yang. Song Yang menatap Longchen dengan penuh kebencian dan duduk di antara penonton. Song Yu Chun, yang berada di sebelahnya, juga memiliki ekspresi kaku. Dia tahu bahwa kali ini, kakeknya telah kehilangan banyak muka, jadi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa menatap Longchen dengan tajam, berpikir tentang bagaimana menghadapi Longchen. Chun Er, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dengarkan baik-baik. Tiba-tiba Song Yang berkata dengan ekspresi garang. Kakek, ada apa? Song Yu Chun bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir akan ada sekitar 200 orang yang akan mendapatkan 3 tiket. Pada saat itu, mereka mungkin akan memilih untuk bertarung berpasangan dan memilih 100 prajurit meterward terakhir. Anda dan Longchen adalah dua orang yang lolos, jadi lawan Anda kemungkinan besar adalah dia. Anak ini sangat aneh, dan saya pikir kekuatannya tidak lemah. Anda mungkin bukan lawannya. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Song Yu Chun juga telah melihat penampilan Longchen. Jika dia bukan lawan Longchen, itu akan menjadi tragedi baginya. Jangan khawatir, aku akan memberimu sesuatu. Kau bisa mengambil nyawanya. Wajah Song yang menunjukkan senyum sinis. Memang benar, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Longchen duduk dan kolos seum kembali tertib. Satu persatu, para prajurit muda mulai bertarung melawan binatang buas atau boneka. Untuk mendapatkan tiga tiket, masing-masing dari mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Keputusan Qin Xiong tampaknya lebih adil, jadi kerumunan menjadi lebih lega. Ribuan prajurit muda menjalani seleksi selama hampir 10 hari, dan pada akhirnya, hanya 190 orang yang lolos. Masalah Longchen hanyalah selingan. Hal yang paling menarik perhatian adalah penampilan Yesuan. Seperti yang diharapkan semua orang, Yesuan dengan mudah membunuh lawannya, binatang buas tingkat kaisar tingkat 7. Dalam proses menyaksikan pertempuran ini, Longchen belajar banyak, terutama aktifasi jiwa kekaisaran bela diri sejati. Dia belajar banyak. Namun, jika kedua belah pihak lebih kuat, dia akan belajar lebih banyak lagi. Sekarang, dia sangat dekat dengan level kelima alam bela diri surga. Setelah semua seleksi selesai, para murid pasukan Neterward merapikan tempat kompetisi. Keempat penguji sedang mendiskusikan bagaimana melanjutkan seleksi berikutnya. Bagaimanapun, 190 orang telah lulus, dan setiap bulan, mereka hanya membutuhkan 100 orang untuk mengisi kekosongan. Mungkin terkadang mereka membutuhkan lebih banyak, tetapi saat ini, mereka hanya membutuhkan 100 orang. Semua prajurit yang mendapat tiga atau lebih izin, berkumpul di bawah. Meskipun itu adalah diskusi, itu lebih untuk mendengarkan pendapat Kin Siong. Setelah mereka selesai berdiskusi, Kin Siong tersenyum dan meminta semua orang untuk berkumpul di bawah. Longchen turun bersama yang lain. Karena kejadian sebelumnya, banyak orang yang memperhatikannya. Longchen sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, orang yang lebih fokus darinya adalah Yesuan. Dia adalah seorang jenius muda dari alam bela diri dewa, yang terkuat di sana. Dia juga adik dari Tuan Yesuan. Dia santai dan memiliki banyak lingkaran cahaya di tubuhnya. Yesuan ini tampaknya jauh lebih kuat dari Longchen. Dia pasti bisa memasuki pasukan Neterward dan memperoleh posisi tinggi dalam waktu singkat. Dia sama sekali tidak sama dengan yang lain. Kin Siong hendak mengumumkan masalah tersebut, jadi semua orang terdiam dan menunggu. Longchen merasakan tatapan provokatif. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah Song Yucun. Ketika mata Longchen dan Song Yucun bertemu, Song Yucun mendengus dingin, mengangkat ibu jari dan jari tengahnya, dan dengan cepat memalingkan kepalanya. Sangat misterius. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Longchen tidak memperhatikannya. Jujur saja, dengan kekuatan Longchen yang dapat membunuh para kultifator tingkat ke-8 dari alam bela diri surga, Song Yucun benar-benar tidak dapat membangkitkan minatnya dalam bertarung. Satu-satunya ancaman bagi Song Yucun adalah kakeknya, Song Yang, yang berada di alam bela diri dewa. Seorang mantan ahli alam bela diri dewa berdiri di depannya saat ini. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Chen panjang. Pada saat itu, suara seorang pemuda terdengar di telinga Longchen. Longchen menoleh dan melihat bahwa itu adalah pusat perhatian orang banyak, Yesuan. Aku tidak menyangka kau akan bergabung dengan pasukan Netterworld. Itu pasti takdir, kata Yesuan sambil tersenyum cerah. Longchen memikirkannya dan merasa bahwa orang ini adalah seseorang yang layak untuk dijadikan teman. Dia seharusnya menjadi orang yang baik. Longchen tersenyum dan berkata, Terima kasih telah menyelesaikan masalahku sebelumnya. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa masuk ke legion dunia bawah. Jangan sebutkan hal-hal sepele seperti itu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Oh, benar. Aturan babak kedua akan segera diumumkan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yesuan tiba-tiba mendekat ke telinga Longchen dan berkata, Ada apa? Tanya Longchen. Sebelumnya, aku melihat Song yang memberikan sesuatu kepada Song Yucun. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tetapi itu seharusnya sebuah jimat. Saat itu, mereka pasti sedang membicarakanmu. Jadi, kau harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan sampai kau jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku punya sesuatu untukmu. Saat berbicara, Yesuan diam-diam mengeluarkan sebuah rune yang memancarkan fluktuasi transparan dari cincin penyimpanannya dan berkata, Cepat dan simpan. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Longchen melakukan apa yang diperintahkan. Dia menaruhnya di alam kekosongan besar. Dari alam kekosongan besar, itu adalah jimat transparan. Ada jimat merah menyala di atasnya. Pada saat itu, jimat itu melompat dan memancarkan gelombang energi. Ini adalah jimat pelindung. Jimat ini dapat menahan serangan terkuat dari alam bela diri dewa tingkat pertama. Namun, jimat ini hanya dapat digunakan sekali. Jika lawan menggunakan serangan superkuat itu kepadamu, gunakan jimat ini untuk menghadapinya. Kata Yesuan dengan ekspresi riang. Dapat menahan serangan terkuat dari ahli alam bela diri dewa. Betapa berharganya. Bukankah itu membuat hal yang besar dari hal yang tidak penting? Kata Longchen. Tidak apa-apa. Aku masih punya banyak jimat ini. Ambillah sebagai hadiah. Kau bisa menggunakannya untuk melindungi dirimu sendiri. Bahkan jika kau tidak bisa menggunakannya hari ini, akan ada hari di mana kau akan menggunakannya. Kata Yesuan sambil tersenyum. Kalau begitu, aku, Longchen, akan menerimanya dengan hormat. Longchen bukanlah orang yang pemalu. Yesuan pernah menyelamatkannya sekali. Wajar baginya untuk menerima hal seperti ini. Terlebih lagi, Yesuan telah mengatakan bahwa itu adalah hadiah. Mereka berdua mengira itu adalah pertanda akan adanya jimat, jadi mereka segera membicarakan hal lain. Sebenarnya, menurutku satu-satunya hal yang menarik dari Neter Army adalah Neter Battlefield. Ini juga alasan utama mengapa aku bergabung dengan Neter Army. Selama aku memasuki Neter Battlefield, tidak ada hal lain yang penting. Binatang buas Neter, bencana alam, dan saling membunuh. Ini adalah surga yang sebenarnya untuk berlatih. Setelah berlatih di sini, aku yakin aku akan cepat berkembang. Oh benar, Longchen, apa tujuanmu bergabung dengan Neter Army? Tanya Yesuan penasaran. Medan Perang Neter. Longchen mengucapkan empat kata ini dengan acuh-ta'acuh. Yesuan sedikit tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, ini sedikit berbeda dari apa yang kuduga. Tapi itu lebih seperti dirimu. Jika ada kesempatan, kita bisa bertanding di Medan Perang Neter. Aku merasa kamu punya banyak keterampilan untuk ditunjukkan. Jika ada kesempatan, aku pasti akan melakukannya. Longchen tidak menentang gagasan untuk saling belajar. Saat mereka mengobrol, Qin Xiong berdiri dan mengumumkan aturan babak berikutnya. Total ada 193 orang yang lolos dengan 3 atau lebih. Setelah diskusi di antara kita berempat, beberapa dari mereka dapat langsung bergabung dengan pasukan Neter World, sementara sisanya akan bertarung satu sama lain sesuai dengan jumlah mereka. Hanya pemenang yang dapat maju. Sekarang, saya akan mengumumkan daftar mereka yang dapat langsung bergabung dengan pasukan Neter World. Momen yang menegangkan telah tiba. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Setelah Qin Xiong selesai, nama Longchen tidak ada dalam daftar. Adapun Jiang Jinglong dan Ye Xuan, mereka semua ada dalam daftar. Dan Longchen harus bertarung melawan orang-orang yang jumlahnya hampir sama dengannya. Longchen menghitung. Lawannya adalah Song Yu Chun. 904. Setelah aturan babak kedua ditetapkan, pertempuran sengit pun dimulai. Karena Longchen berada di peringkat paling depan, hanya ada empat atau lima pertempuran di depannya. Semua pertempuran ini sangat sengit. Pada dasarnya, ada keterampilan pertempuran tingkat dewa yang digunakan. Hasilnya hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Banyak orang yang sangat kuat dan bisa menjadi bagian dari pasukan dunia bawah dikalahkan karena satu atau dua gerakan. Dalam waktu singkat, terjadilah pertarungan antara Longchen dan Song Yu Chun. Semua orang menantikan pertarungan ini karena sebelumnya mereka berdua pernah membuat keributan. Yang satu positif, yang satu negatif. Tentu saja, Song Yu Chun adalah contoh negatifnya. Dengan penampilannya sebelumnya, tidak cukup baginya untuk mendapatkan tiga operan. Namun, penampilan Longchen jauh lebih menantang daripadanya. Oleh karena itu, semua orang berharap Longchen mengalahkannya. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Longchen melompat dari arena. Di seberangnya, Song Yu Chun juga melompat turun dari panggung tinggi dan menghadapi Longchen dari jauh. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Song Yu Chun tampaknya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Longchen dengan puas, seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Orang ini benar-benar punya sesuatu untuk diandalkan. Sepertinya Yesuan berkata bahwa kakeknya memberinya sesuatu untuk melindungi hidupnya, sesuatu yang pasti bisa membunuhku. Karena Yesuan telah memberinya jimat pelindung yang dapat menghalangi para ahli alam bela diri dewa, Longchen tidak khawatir sama sekali. Orang yang tertawa terakhir adalah orang yang paling tertawa. Longchen tidak peduli dengan orang seperti Song Yu Chun. Song Yu Chun mengarahkan ibu jari dan jari tengahnya ke arah Longchen. Tepat saat dia hendak berbicara, dia tidak menyangka Longchen akan mengatakan apapun. Tepat saat Qin Xiong mengumumkan dimulainya pertempuran, Longchen telah berubah menjadi pusaran darah dan langsung menyerbu ke arah lawannya. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk mati? Song Yu Chun sangat marah. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Longchen. Dia hanya akan menggunakan barang-barang yang diberikan kakeknya di masa depan. Kaisar neraka menghancurkan pasukan muncul di tangan Longchen. Tangan kanannya dipenuhi jiwa pedang emas yang ekstrim, sementara tangan kirinya dipenuhi jiwa pedang hitam yin ekstrim. Kekuatan kedua jiwa pedang ini membentuk medan energi di tangan Longchen, meningkatkan kekuatan tempur Longchen secara signifikan. Tinju naga tiran. Dua gerakan berturut-turut. Satu adalah tinju naga kejam berwarna emas, dan yang lainnya adalah tinju naga kejam berwarna hitam. Kejantanan berwarna emas dan dingin berwarna hitam bercampur menjadi satu, membentuk serangan ganda. Tidak semudah satu tambah satu sama dengan dua. Gemuruh. Song Yu Chun memucat saat melihat serangan itu. Naluri-nya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah keterampilan pertempuran tingkat dewa. Namun, dia hanya melihat Longchen menggunakan keterampilan pertempuran tingkat raja yang tinggi sejauh itu. Tidak. Sekalipun Song Yu Chun mengabaikan kehatiannya, dia tidak bisa mengakui kekalahan terhadap Longchen. Dia bisa melihat wajah orang-orang di panggung. Kenyataannya, semua orang berharap dia akan kalah, dan mereka yakin dia akan kalah. Kakeknya adalah seorang komandan pasukan Neterward yang beranggotakan seribu orang. Dia selalu lebih unggul dari yang lain sejak dia masih muda, jadi bagaimana mungkin dia dipandang rendah seperti ini setelah datang ke sini. Sembilan Roda Yin dan Yang Pada saat ini, Song Yu Chun menyatukan kedua tangannya dan tiba-tiba memutarnya. Di bawah kendalinya, kedua aspek energi sejati berubah menjadi diagram Yin dan Yang yang berputar dengan sangat cepat. Diagram itu segera mengembang dan tiba-tiba meledak. Saat berputar, diagram itu melesat ke arah Longchen. Sembilan Roda Yin dan Yang berubah menjadi sembilan lapisan dengan sangat cepat. Sembilan lapisan serangan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat dewa yang sangat mengesankan. Sembilan Roda Yin dan Yang juga merupakan keterampilan bertarung yang paling dibanggakan Song Yang. Keterampilan ini diwariskan dalam keluarganya, dan dia menemukannya di makam seorang ahli alam dewa bela diri ketika dia sedang menjalankan misi. Song Yu Chun belum pernah menggunakan skill pertempuran tingkat dewa ini sebelumnya. Dengan kata lain, Song Yu Chun telah mempelajari dua keterampilan pertempuran tingkat dewa. Di pasukan Netherworld, bisa mempelajari dua God Tier Battle Skill sudah sangat bagus. Melihat Song Yu Chun benar-benar bisa menggunakan jurus ini, kesan semua orang terhadapnya sedikit berubah. Memang, jika dia menggunakan jurus ini lebih awal, mungkin dia akan memenuhi syarat untuk lulus tiga ujian. Namun pada kenyataannya, Song Yu Chun ingin menggunakan jurus ini sebagai kartu truf agar ia dapat bersaing memperebutkan posisi kopral di masa mendatang. Ia tidak menyangka bahwa ia akan dipaksa menggunakannya oleh Long Chen hari ini. Pergilah ke neraka. Wajah Song Yu Chun yang ditutupi perona pipi menjadi merah tak tertandingi. Di bawah getaran besar, semua perona pipi jatuh. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Melihat sembilan roda yin dan yang, Long Chen memang sedikit terkejut. Sudut mulutnya melengkung menyeringai. Pada saat ini, ketika kedua tinju naga kejam menghantam roda sembilan lapisan yin yang, mereka benar-benar terpental kembali. Tubuh Long Chen juga terlempar di tengah suara itu. Dia kalah. Semua orang terkejut. Mereka tidak ingin Long Chen kalah dari Song Yu Chun. Namun, setelah didorong kembali, tubuh Long Chen dengan cepat memantul kembali di udara. Aura Long Chen telah mengalami perubahan besar. Jika beberapa saat yang lalu dia adalah tiranosaurus yang marah, dia sekarang adalah seorang kaisar yang memandang rendah semua kehidupan. Sosok seorang raja muncul di belakang Long Chen. Metode raja manusia, turunnya sang penguasa. Dari atas, Long Chen tiba-tiba meninju tinju emas. Ini adalah pukulan yang dapat langsung membunuh raksasa petir ungu. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya, semua orang terkejut. Serangan Long Chen telah membunuh seorang petarung di lapisan kedelapan alam bela diri surga. Keterampilan pertempuran tingkat dewa Song Yu Chun sangat mengesankan. Keterampilan itu memiliki sembilan lapisan pertahanan, tetapi di bawah keturunan penguasa Long Chen, keterampilan itu meledak, lapis demi lapis. Tidak mungkin. Song Yu Chun berharap serangan Long Chen pasti tidak akan mampu menembus sembilan lapis pertahanannya. Namun yang membuatnya putus asa adalah Long Chen tampaknya memiliki cadangan energi yang tak terbatas. Serangannya meledak satu demi satu, dan pada akhirnya, ia mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Di tengah keributan itu, ia menembus lapisan pertahanan terakhir Song Yu Chun. Dengan gemuruh dan retakan, lapisan pertahanan terakhir itu hancur. Aku melihatmu. Long Chen terkekeh saat melancarkan pukulan. Kekuatan pukulannya yang tersisa mendarat di tubuh Song Yu Chun. Of! Song Yu Chun memuntahkan setegup darah. Ia langsung terlempar oleh Long Chen. Long Chen mendarat dengan anggun di tanah, sementara Song Yu Chun berguling-guling di tanah beberapa kali. Baru kemudian ia merangkak kembali. Ini adalah momen yang paling memalukan bagi Song Yu Chun. Saat ini, pakaian mewahnya tertutup lumpur hitam. Wajahnya juga bercampur lumpur dan darah. Ia sekotor yang bisa dibayangkan. Di peron, terjadi keributan. Long Chen itu benar-benar kuat. Song Yu Chun melancarkan serangan setingkat itu, namun tetap saja dia berhasil menghancurkannya. Dia ulet dan tenang dalam menghadapi bahaya. Dia berani tetapi berhati-hati. Jika dia punya cukup waktu untuk berkembang, dia mungkin akan menjadi tokoh hebat. Song Yu Chun jelas bukan tandingan Long Chen. Menurutku, dia harus mengakui kekalahan saja. Sampah seperti ini bukanlah pria atau wanita. Menurutku, bahkan jika dia masuk ke pasukan Neterward, dia akan menjadi parasit dan diusir. Diusir. Kau meremehkan kakeknya. Dia seorang Ciliark, ahli alam dewa bela diri. Sepertinya aku meremehkannya. Diskusi ini terdengar di mana-mana. Di tengah kerumunan, wajah Song yang berubah menjadi hijau. Cucunya, Song Yu Chun, memang terluka. Tetapi meskipun dia terluka, dia seharusnya bisa menggunakan benda itu. Bagaimana mungkin Song yang tega melihat cucu kesayangannya ditindas dengan begitu menyedihkan. Benar saja, di bawah tatapan orang banyak, Song Yu Chun menggertakkan giginya dan merangkak. Dia menatap Long Chen dan berkata, sepertinya hari ini besok akan menjadi peringatan kematianmu. Jika kamu punya sesuatu, gunakanlah. Aku menunggumu. Jangan buang waktu. Long Chen secara kasar mengetahui bahwa orang ini telah mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya dan menyimpannya di lengan bajunya. Kau tahu? Lalu mati. Song Yu Chun tertawa terbahak-bahak dan melemparkan jimat di tangannya ke arah Long Chen dengan panik. Jimat binatang api jiwa. Melihat hal itu, mereka yang tahu apa yang baik bagi mereka berseru. Jimat jiwa api binatang adalah jimat yang sangat berharga. Diperlukan banyak bahan langka dan ahli jimat tingkat tinggi untuk membuatnya. Salah satu bahan terpenting adalah jiwa binatang dari binatang iblis tingkat dewa. Bahkan jika dibuat dari binatang iblis tingkat dewa tingkat satu, kekuatannya tetap akan sangat besar. Jiwa binatang iblis atau binatang buas tidak mudah diperoleh. Jimat binatang api jiwa tingkat dewa tingkat satu dapat dibuat dari selusin jiwa binatang. Kekuatan masing-masing jimat binatang api jiwa setara dengan serangan seorang kultifator di alam bela diri surga tingkat delapan. Song Yu Chun menggunakan binatang iblis atau binatang buas dengan atribut api. Oleh karena itu, jimat itu disebut jimat binatang api jiwa. Di bawah kendali Song Yu Chun, bola api tiba-tiba keluar dari jimat kecil itu. Dalam waktu yang sangat singkat, api itu tiba-tiba meledak. Api yang berkobar itu membentuk binatang buas dengan empat cakar. Binatang buas itu menyerang Long Chen dengan gemuruh yang keras. Mengaum. Raungan marah pun terdengar. Kekuatan jimat binatang api jiwa tidak memungkinkan Long Chen menghindar. Ketika jimat binatang api jiwa muncul, semua orang yang hadir terkejut. Serangan seperti itu benar-benar melampaui teknik kaisar Long Chen. Selain itu, Long Chen telah menggunakan keturunan penguasa sekali. Jelas, Song Yu Chun ingin mengambil nyawa Long Chen. Selama Long Chen meninggal, Qin Xiong tidak akan mengizinkannya bergabung dengan Legion Neterworld. Tujuannya telah tercapai dan dia dapat membunuh Long Chen. Meskipun dia telah menyanyiakan jimat binatang api jiwa, itu sepadan. Kalau saja dia tahu bahwa Long Chen sudah memperoleh jimat pertahanan, entah apa ekspresi yang akan ditunjukkannya. Yesuan membuat keributan besar hanya karena masalah kecil. Ini hanya serangan seorang kultifator di alam bela diri surga tingkat delapan. Dia memberiku jimat pertahanan yang dapat menghalangi serangan seorang kultifator di alam bela diri dewa tingkat pertama. Menghadapi jimat binatang api jiwa, Long Chen jauh lebih tenang daripada yang lainnya. Ketika yang lain melihat jimat itu, mereka semua mengira Long Chen akan mati. Song Yucun bukanlah seorang master jimat. Oleh karena itu, ia menggunakan jimat ini untuk mengalahkan Long Chen. Itu adalah cara yang sangat memalukan. 905. Long Chen tidak bermaksud menyanyiakan jimat pertahanan untuk menghadapi jimat binatang api jiwa ini. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar. Energi spiritual beredar di dalam tubuh Long Chen. Sembilan lubangnya mulai mendidih. Aura kerajaan yang agung muncul dari tubuhnya, menyebar di sekelilingnya. Ini adalah aura pelindung wilayah kerajaan segudang, dan teknik kaisar manusia adalah teknik pertempuran defensif wilayah kerajaan segudang. Long Chen menyerang. Dibandingkan saat dia menggunakan Sovereign's Dischen, aura di tubuh Long Chen bahkan lebih agung. Aura penghancur meletus dari tubuhnya, menyebabkan gemuruh keras. Saat dia menginjak tanah, seluruh ruang bergetar. Di dalam sembilan lubang, kekuatan melonjak. Semua kekuatan terkumpul pada Raja Neraka menghancurkan pasukan di tangan kanannya. Cahaya kemasan menyala, dan dengan gemuruh tumpul, Long Chen meninju sambil menghadapi jimat binatang api jiwa. Tiba-tiba, hantu kaisar muncul di belakangnya. Dia mengambil posisi yang sama seperti Long Chen dan meninju. Dibandingkan dengan keturunan penguasa, gerakan ini memiliki daya rusak yang lebih mematikan. Sovereign's Dischen adalah tinju keadilan yang berfokus pada momentum. Di sisi lain, Marsial Galaxy adalah tinju kehancuran yang berfokus pada pemusnahan. Di domain kerajaan segudang, teknik tinju ini konon mampu membuat galaksi bergetar. Ketika Long Chen meninju, sebuah jejak tinju asli dan jejak tinju ilusi bergetar. Kedua jejak tinju ini bergetar saat mereka menyerang jimat binatang api jiwa. Sebuah tabrakan yang mengejutkan terjadi. Tinju ilusi ini benar-benar menghancurkan jimat binatang api jiwa menjadi berkeping-keping. Dengan lolongan itu, jiwa binatang dalam jimat binatang api jiwa dihancurkan. Tentu saja, Soul Fire Beast Talisman juga cukup kuat. Itu cukup untuk memblokir serangan Long Chen. Namun, meskipun begitu, pukulan marsial galaksi milik Long Chen masih membuat Song Yu Chun melayang. Song Yu Chun kembali memuntahkan darah di udara. Darah merah terang itu membentuk lengkungan indah di udara. Dengan keras, Song Yu Chun jatuh ke tanah dan pingsan. Suasana menjadi sunyi senyap. Tepat ketika semua orang mengira Long Chen akan kalah, Long Chen sekali lagi membalikkan keadaan pada Song Yu Chun. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Song Yu Chun, dan tidak diketahui apakah dia terluka atau mati. Chuner Dalam waktu singkat, Song Yang bergegas ke tubuh Song Yu Chun yang telah berubah. Dia mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa luka Song Yu Chun tidak serius. Long Chen bukan orang bodoh. Jika dia membunuh Song Yu Chun dan memasuki legion network, dia mungkin akan dibunuh secara diam-diam oleh Song Yang. Sedangkan untuk Song Yu Chun, dia bisa saja memberinya pelajaran dengan santai. Bagi Song Yu Chun, kekalahan hari ini mungkin lebih buruk daripada kematian. Untuk mencegah Song Yang menyerangnya, Qin Xiong berdiri di antara mereka berdua. Sementara Song Yang memeriksa luka Song Yu Chun, yang lain membicarakan Long Chen dengan kagum. Selain Yaksuan, hanya Long Chen yang bisa menggunakan serangannya sendiri untuk langsung membubarkan serangan jimat binatang jiwa berapi tingkat 1. Tentu saja, ada orang lain yang bersembunyi. Saya pikir pasti ada orang di tingkat ke-8 alam surga yang berpartisipasi dalam seleksi. Mereka hanya tidak ingin menunjukkan diri. Kalaupun ada, kekuatan bertarung mereka seharusnya setara dengan Long Chen. Menurutku kekuatan bertarung Long Chen bukan di alam surga tingkat ke-4, melainkan alam surga tingkat ke-8. Mereka hanya melihat bahwa kekuatan Long Chen berada di level ke-4 alam surga. Itulah sebabnya mereka meremehkannya. Sekarang, tampaknya Long Chen pasti punya cara untuk menyembunyikan kekuatannya dan membuat orang lain merasa bahwa dia salah. Bahkan, ada juga beberapa orang yang punya cara seperti itu untuk membingungkan orang lain. Ribuan orang menatap Long Chen. Sebenarnya, pertempuran sudah berakhir. Long Chen perlahan-lahan membubarkan transformasi jiwa naganya. Melihat pemuda ini, orang banyak agak terdiam. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas. Pemenangnya adalah Long Chen. Mereka yang tidak terlibat, silakan tinggalkan arena. Nomor 397, Xie Sue, dan nomor 452, Jiang Kong Kong. Suara dingin Qin Xiong bergema di arena. Orang yang tidak berhubungan yang dibicarakannya tentu saja Song Yang. Melihat cucunya hanya pingsan dan baik-baik saja, kemarahan di hati Song yang sedikit meredah. Kekuatan cucunya lebih rendah dari yang lain, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Long Chen sangat kuat, ini adalah sesuatu yang harus dia akui. Dia melirik Long Chen dengan dingin, lalu pergi sambil menggendong cucunya. Long Chen kembali ke tempat duduknya. Akhirnya, dia merasa jauh lebih rileks. Ketika Long Chen pergi dengan tenang, banyak orang menatapnya dengan ekspresi berbeda. Awalnya, mereka mengabaikannya, tetapi sekarang, mereka membicarakannya. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Pertarungan antara Long Chen dan Song Yu Chun hanya dapat dianggap sebagai salah satu yang paling menarik. Pertarungan berikutnya masih berlangsung. Total ada sekitar 100 pertarungan. Setelah sehari, pertarungan akhirnya dimulai lagi. Mereka yang berhasil mendapatkan 100 tempat berdiri di arena di bawah, sementara sisanya pergi satu per satu di bawah pengaturan pasukan dunia bawah. Arena yang awalnya dipenuhi orang, langsung kosong dalam sekejap. Banyak orang yang sangat tidak rela dalam hati mereka. Di antara mereka, banyak orang yang sebenarnya sangat dekat dengan impian mereka. Hanya saja mereka sangat tidak beruntung sehingga harus pergi. Yang paling tragis adalah orang-orang yang awalnya telah lewat. Karena perbedaan dalam satu gerakan, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Di sekitar 100 orang ini berdiri ratusan prajurit Underworld Army dengan baju besi Underworld mereka. Mata mereka dingin dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Ada sersan dan bahkan perwira di antara mereka. Kekuatan Long Chen saat ini setara dengan seorang sersan. Sebenarnya dia termasuk pangkat paling rendah di antara 500 ribu prajurit tentara dunia bawah. Di depan 100 orang ini ada 4 ciliark dan seorang komandan beranggotakan 10 ribu orang. Tatapan Qin Xiong menyapu kelompok orang ini. Banyak dari mereka yang sudah terluka. Namun, di bawah pengaturan Qin Xiong, mereka semua telah menerima ramuan yang layak untuk mengobati luka-luka mereka. Itulah pil kehidupan misterius. Pertama-tama, selamat karena berhasil bergabung dengan pasukan dunia bawah. Qin Xiong berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku tidak akan banyak bicara omong kosong di sini. Seseorang akan memberi tahu kalian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di pasukan dunia bawah, serta segala macam pengetahuan. Kalian yang berjumlah 100 orang akan dibagi menjadi 4 tim, masing-masing beranggotakan 25 orang. Kalian akan bergabung dengan tim keempat ciliark. Setelah mendengar ini, semua orang mengamati keempat ciliark itu. Apa yang harus kita lakukan terhadap Yesuan? Ki Bing, salah satu dari empat penguji, bertanya. Kekuatan Yesuan setara dengan seorang ciliark. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan kekuatan tim Yesuan pasti akan meningkat pesat. Qin Xiong merenung sejenak sebelum berkata, Yesuan akan menjadi pengawal pribadiku, jadi dia tidak akan mengikutimu. Kau bisa memilih sisanya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pada Yesuan. Yesuan berjalan keluar dari kerumunan. Yesuan sudah mempertimbangkan situasi ini, jadi dia sudah membicarakannya dengan Qin Xiong. Menjadi pengawal pribadi Qin Xiong juga bisa dimulai sebagai prajurit tentara dunia bawah. Tujuan Yesuan hanyalah medan perang neter. Mengenai posisi sersan dan perwira, dia tidak peduli sama sekali. Orang-orang yang tersisa secara otomatis dibagi menjadi empat kelompok. Long Chen hanya berbaur dengan salah satu kelompok dan dengan bebas bergabung dengan kelompok lain. Dia merasakan tatapan padanya. Seperti yang diharapkan, Song yang berdiri di depannya dan pura-pura tidak melihat Long Chen. Dia langsung berkata, kalau begitu, kelompok ini milikku. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Long Chen ada di kelompok ini. Song yang menjelaskan bahwa dia tidak ingin Long Chen dapat tinggal di pasukan Neterward dengan mudah. Agar Song Yucun dapat bergabung dengan pasukan dunia bawah, Song yang akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi penguji. Namun, dia tidak menyangka Long Chen akan merusaknya. Jika Song Yucun datang bulan depan, dia pasti tidak akan bisa bergabung dengan kelompok Song Yang. Jika dia pergi ke ciliar klien, akan sulit diprediksi apakah dia akan bertahan atau mendapat promosi. Bahkan jika Long Chen tidak membunuh Song Yucun, Song Yang masih merasa tidak nyaman di hatinya. Ide Song Yang adalah Ide Simazao, dan semua orang mengetahuinya. Wajah Qin Xiong menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia mungkin ingin menolak, tetapi saat ini, Yesuan menariknya dan berkata, jangan khawatir tentang dia. Aku merasa dia sebenarnya lebih kuat. Long Chen pernah menyelamatkan Yesuan dari tangan seorang pembunuh di tingkat kedua alam bela diri ilahi. Oleh karena itu, Yesuan percaya bahwa Long Chen sebenarnya lebih kuat. Namun, ini jelas-jelas pikirannya yang terlalu berlebihan. Song Yang, aku akan mengingat kejadian hari ini. Jangan sampai aku mendapat kabar buruk. Meskipun dia tidak keberatan, Qin Xiong tetap memperingatkannya. Aku akan mendengarkan ajaranmu, kata Song Yang acuh tak acuh. Dengan sangat cepat, tiga penguji lainnya juga memilih 25 seniman bela diri mereka sendiri dan membawa mereka kembali ke kamp pelatihan mereka sendiri. Setelah Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Yesuan, dia dan yang lainnya mengikuti Song Yang yang pendiam melalui salah satu jalan kecil di Beast Battle Arena dan secara resmi tiba di kamp pelatihan. Spektra Kolosseum sebenarnya adalah salah satu gerbang kamp pelatihan tentara Net Airworld. Kota hantu itu sangat besar, dan kamp pelatihan hantu menempati seperlima dari kota hantu. Total ada 500 ribu prajurit tentara Net Airworld. Jumlah ini sama sekali tidak sedikit. Long Chen dan 25 orang lainnya bagaikan batu kecil. Begitu mereka masuk, mereka tenggelam dalam lautan luas berisi 500 ribu orang. Setelah keluar dari spektra Kolosseum, mereka tiba di kamp tentara Net Airworld. Kamp-kamp ini dibagi menjadi beberapa ciliark. Seluruh kamp pelatihan dibagi menjadi ratusan batalion ciliark. Setiap batalion ciliark dipimpin oleh seorang ciliark di alam bela diri ilahi. Batalion ciliark yang dipimpin oleh Song yang diberi nama Sandi, Batalion Serigala Liar. Mulai hari ini, Long Chen telah menjadi anggota Batalion Serigala Liar. Sepanjang jalan, ada berbagai macam kamp yang disegel. Samar-samar, ia bisa mendengar suara teriakan saat latihan. Kamp pelatihan tentara Net Airworld sangat besar. Long Chen hanya bisa melihat deretan halaman dengan batu bata merah dan ubin hijau. Setiap kamp dikelilingi oleh tembok yang tingginya lebih dari 10 meter. 907. Jarak antara Batalion Serigala Liar dan Spirit Kolosseum tidak terlalu jauh. Di antara beberapa ratus ribu batalion, Batalion Serigala Liar terletak di pinggiran. Ini juga berarti bahwa di antara beberapa ratus batalion, Batalion Serigala Liar dianggap relatif lemah. Namun, seribu kultifator lapisan ke-7 Tian Qi, seratus sersan lapisan ke-8 Tian Qi, sepuluh perwira lapisan ke-9 Tian Qi, dan satu ciliark lapisan Shen Qi, kekuatan semacam itu sudah dianggap mengerikan bagi Long Chen. Setiap Panglima Utama memimpin batalion 10 ribu orang, dan setiap General Net Airworld memimpin batalion 100 ribu orang. Di setiap kam, ada tembok hijau tua. Jika tidak ada masalah penting, melompati tembok dan dengan gegabuh memasuki kam orang lain adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Di kam pelatihan besar tentara Net Airworld itu, Long Chen hanya bisa tinggal di Batalion Serigala Liar. Dengan sangat cepat, sebuah bangunan besar berwarna hijau tua muncul di depannya. Itu adalah Batalion Serigala Liar. Pintu masuk Batalion Serigala Liar berbentuk dada Serigala hijau tua yang besar. Serigala besar itu merangkak di tanah. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu giok yang sangat indah dan memancarkan kis spiritual kekaisaran yang pekat. Batu giok hijau tua semacam itu mungkin bahkan lebih berharga daripada kristal kekaisaran. Kristal kekaisaran juga dapat dianggap sebagai sejenis batu giok yang diisi dengan kis spiritual kekaisaran. Berjalan melewati dada Serigala Hijau tua raksasa itu, ada sebuah kotak besar. Kotak ini tampak membentang sejauh mata memandang. Di luar kotak itu terdapat tempat tinggal pasukan Net Airworld. Kotak ini mungkin digunakan untuk berkumpul atau berlatih. Mungkin mereka sudah menerima berita itu sebelumnya. Saat ini, di kotak kamp pelatihan Serigala Liar, sudah ada ratusan hingga ribuan orang berkumpul. Pada dasarnya, semua pasukan Net Airworld kamp Serigala Liar telah berkumpul di sini. Pasukan Net Airworld dibagi menjadi beberapa unit. Di depan Song Yang, ada seratus peleton. Sersan dari setiap peleton berdiri di garis depan. Sepuluh perwira berdiri di garis depan, memimpin pasukan Net Airworld. Lebih dari seribu prajurit pasukan Net Airworld berdiri bersama, membentuk ki yang kuat. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, ki pembunuh yang tak terbatas menyerbu ke arah Long Chen dan yang lainnya. 25 kultifator yang baru saja tiba semuanya ketakutan dan mundur selangkah. Ketika mereka melihat reaksi Long Chen dan yang lainnya, burung-burung tua itu tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka pertama kali tiba di sana, mereka juga merasa takut dengan burung-burung tua itu. Diam! Teriak beberapa perwira dari lapisan ke sembilan lapisan Tian Qi. Baru saat itulah para prajurit tentara Net Airworld berhenti berbicara. Song Yang masih dalam suasana hati yang buruk. Pada saat itu, dia berjalan ke depan alun-alun. Sepuluh perwira berdiri di belakangnya dan menjelaskan beberapa hal kepada Song Yang. Ciliar, yang mana cucumu? Song Yucun. Tanya salah satu perwira sambil tersenyum. Song Yang menatapnya dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melirik Long Chen dan 25 orang lainnya yang berdiri di sampingnya. Perwira yang baru saja berbicara dan perwira lainnya saling berpandangan. Mungkinkah cucu Song Yang tidak datang? Mereka telah mendengar dari Song Yang bahwa Song Yucun bisa saja datang sejak lama. Alasan mengapa dia tidak datang sebelumnya adalah karena dia ingin menunggu Song Yang menjadi kepala penguji sehingga dia bisa bergabung dengan peleton Song Yang. Dia tidak menyangka Long Chen akan muncul entah dari mana dan merusak rencananya. Semua sersan yang jumlahnya belum mencapai sembilan orang, silakan maju. Song Yang tidak banyak bicara kepada para perwira. Sebaliknya, ia melihat ke arah sekelompok prajurit Neterward Army. Karena pertempuran yang seru, berbagai promosi, dan jatuhnya korban jiwa di medan perang Neterward, banyak peleton yang tidak memiliki lebih dari sepuluh orang, termasuk para sersan. Itulah sebabnya pasukan Neterward merekrut darah baru setiap bulan. Bulan ini, mereka hanya merekrut seratus orang, yang sudah dianggap sangat sedikit. Para sersan juga samar-samar merasa bahwa situasi hari ini tidak begitu tepat. Mereka dengan patuh melangkah maju. Dari seratus sersan, ada sekitar tiga puluh sersan. Ada kekurangan orang di peleton itu. Kamu, pergilah ke peleton ini. Kamu, pergilah ke peleton ini. Song Yang memberi perintah tanpa ekspresi. Semua prajurit baru Neterward Army telah ditambahkan ke dalam peleton. Long Chen tampaknya telah menerima perlakuan khusus. Dia adalah orang terakhir yang ditugaskan. Tak lama kemudian, hanya Long Chen yang tersisa. Masih ada beberapa sersan di seberangnya. Mata Song Yang menjadi gelap. Dia menatap Long Chen sebentar. Dia teringat kata-kata Qin Xiong. Qin Xiong berkata bahwa jika dia menerima kabar buruk, dia tidak akan membiarkan Song Yang pergi. Namun, Song Yang tidak mau membiarkan Long Chen hidup seperti ini. Kamu, pergilah ke peleton ini. Tentu saja, Song Yang mengarahkan Long Chen ke salah satu pria berkulit gelap. Pria ini tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat kuat. Kulitnya gelap, dan dia tampak seperti beruang yang pendek dan kuat. Matanya haus darah. Wajahnya penuh lubang, dan ada berbagai macam luka tusukan. Ada aura kekerasan di sekelilingnya. Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang baik. Song Yang hanya menugaskan orang dengan santai. Tidak banyak orang yang curiga. Akan tetapi, banyak dekar yang memandang Long Chen dengan rasa kasihan di mata mereka. Seorang ciliar benar-benar menambahkannya ke peleton Yantufu. Anak ini sangat adil dan lembut. Dia akan mendapat masalah. Yantufu tidak hanya kejam dan sadis. Dia membunuh orang seperti membabat rami. Dia bahkan lebih tertarik pada pemuda yang adil dan lembut seperti dia. Anak ini ada di tangan Yantufu. Yantufu tidak membunuh orang, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada pantat kecilnya. Lihatlah peleton Yantufu. Siapa di antara mereka yang awalnya bukan pemuda yang cantik dan lembut. Namun sekarang, masing-masing dari mereka pucat dan kurus kering. Kekuatan tempur mereka tidak lagi setara dengan pasukan dunia bawah. Long Chen mendengar semua kata-kata ini. Dia melihat ke arah Yantufu dan sekelompok orang di belakangnya yang tidak dalam keadaan baik. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jika orang ini mengganggunya, Long Chen akan memberitahunya apa itu rasa sakit. Mata Yantufu berbinar saat melihat Long Chen. Baiklah, kembalilah ke peleton kalian. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Sersan kalian akan memberitahu kalian tentang peraturan pasukan dunia bawah dan hal-hal khusus yang perlu diperhatikan. Sekarang, para sersan dengan anggota baru, ikuti aku untuk mendapatkan armor dunia bawah dan barang-barang lainnya. Kalian semua, bawa kembali anggota baru. Iya. Semua orang menganggup dan kemudian bubar dengan tertib. Long Chen mengikuti Yantufu dan para prajurit tentara dunia bawah di belakangnya. Setelah Long Chen pergi, Song yang menatap Yantufu dan yang lainnya. Ciliark, kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti. Yantufu tersenyum. Bagus sekali. Song yang tersenyum. Di kam serigala liar, selain alun-alun, ada juga tempat latihan, tempat tinggal tentara dunia bawah, dan tempat-tempat lainnya. Long Chen mengikuti kedelapan pria itu. Dia tidak banyak bicara sepanjang jalan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa mati rasa. Saudaraku, salah satu prajurit pasukan dunia bawah berbalik dan bertanya, apakah kau menyinggung Ciliark? Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Long Chen sambil tersenyum. Melihat bahwa Long Chen masih belum tahu apa yang baik untuknya, prajurit itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jika kamu tidak menyinggung Ciliark, mengapa dia menugaskanmu ke Yantufu? Apakah orang ini seorang cabul yang tertarik pada pria? Kata-kata Long Chen mengejutkan karena dia berbicara langsung. Yang lainnya menoleh dan menatap Long Chen. Mata mereka penuh dengan kesemutan. Anehnya, Yantufu mampu membuat delapan orang itu bersikap seperti itu. Dia benar-benar hebat. Jika kalian berdelapan bergandengan tangan, kalian dapat mengalahkan seorang kultifator tingkat Tianqi ke-8. Beberapa dari mereka saling melirik dan kemudian salah satu dari mereka berkata dengan getir, karena kalian telah bergabung dengan kami, kami akan menganggap kalian sebagai salah satu dari kami. Sejujurnya, kalian tidak tahu aturan pasukan dunia bawah. Kami semua membenci Yantufu, tetapi apa gunanya? Jika kami berdelapan bergandengan tangan, kami dapat melawannya. Namun di pasukan dunia bawah, ada disiplin militer. Jika kami melanggar disiplin militer, kami akan mati. Misalnya, jika kami bergandengan tangan untuk melawan seorang pemimpin regu, kami akan melanggar disiplin militer. Apakah ada cara untuk membunuh pemimpin pasukan? Kata-kata Long Chen mengejutkan saat dia bertanya langsung. Yang lain saling melirik dan kemudian menatap Long Chen dengan iba. Long Chen benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Di pasukan dunia bawah, membunuh anak buahnya sendiri merupakan pelanggaran disiplin militer, dan akan mengakibatkan hukuman yang berbeda-beda. Hanya di medan perang dunia bawah seseorang dapat membunuh. Namun, melukai masih diperbolehkan. Misalnya, setiap prajurit dapat menantang seorang kopral. Jika mereka dapat mengalahkan kopral tersebut, mereka akan secara otomatis dipromosikan menjadi kopral. Ini adalah aturan kopral. Jabatan perwira dan diatasnya bergantung pada keinginan Ciliark atau bahkan Mayor. Di pasukan dunia bawah, hanya kopral yang dapat ditantang. Hanya seorang pemimpin regu yang dapat menantang seorang pemimpin regu. Kata orang lain, anak kecil, kau mengerti apa yang kami maksud, kan? Hanya satu orang yang dapat menantang seorang pemimpin regu. Itu berarti kau ingin berjuang untuk posisi pemimpin regu. Tetapi jika kita bergandengan tangan untuk melawan seorang pemimpin regu, kita akan melanggar disiplin militer. Oleh karena itu, kita tidak dapat melawan Yan Tufu. Jadi begitulah. Long Chen mengangguk. Dia tidak bereaksi apapun. Dia masih tampak acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Melihatnya seperti ini, salah satu prajurit dunia bawah berkata dengan nada mengejek, kamu santai saja sekarang, tetapi saat Yan Tufu kembali, kamu akan tahu betapa mengerikannya itu. Saat itu, kamu akan menyesal bergabung dengan pasukan dunia bawah. Kamu akan merasa hidupmu seperti mimpi buruk. Yang lain pun memperlihatkan ekspresi setuju ketika mendengar ini. Long Chen tersenyum dan berkata, itu karena kamu bersedia menerimanya dan tidak berani melawan. Jika kamu ingin hidup dalam kehinaan, lebih baik kalahkan lawanmu dan mati. Ayo, bawa aku ke tempat tujuanku. Setelah mengatakan itu, Long Chen mendesak mereka. 908. Dengan sangat cepat, mereka tiba di perkemahan pribadi mereka. Itu adalah halaman yang luas, dan setiap orang memiliki kamar mereka sendiri yang luas. Kamar-kamar itu dilengkapi dengan segala macam fasilitas budidaya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah seperangkat fasilitas yang lengkap. Sedangkan untuk tempat tinggal pemimpin regu, itu bahkan lebih mewah. Ini kamarmu. Pemilik kamar ini sebelumnya bunuh diri bulan lalu, tapi jangan khawatir, tempat ini sangat bersih. Saat membuka pintu, ada berbagai macam fasilitas. Lantai kaca berwarna hijau tua memantulkan ekspresi semua orang. Nikmati saat-saat terakhirmu dan tunggu Yan Tufu kembali. Setelah mengatakan itu, yang lain pergi dengan ekspresi mati rasa. Setelah mereka pergi, Kiten dengan cepat keluar dari void realm dan berguling-guling di tanah sambil tertawa. Akhirnya kau menerima balasanmu, ya kan? Haha, seseorang benar-benar membunuhmu hanya karena mereka melihatmu. Tuan kucing ini akan mati karena tertawa. Malam ini, saat kalian berdua berhubungan seks, haruskah tuan kucing ini minggir dan membiarkan kalian berdua bersenang-senang? Longchen menendang tubuhnya yang berbulu ke samping dan melihat sekeliling. Ada banyak kristal kaisar yang tertanam di ruangan itu. Ki kaisar tiga kali lebih padat daripada di luar. Ada juga ruang bawah tanah untuk kultifasi, jadi ruangan itu sangat kokoh. Longchen mungkin perlu menggunakan keterampilan pertempuran kaisar tinggi untuk menghancurkan ruangan itu sepenuhnya. Terutama ruang bawah tanahnya yang luas untuk bercocok tanam, sangat cocok untuk bercocok tanam. Di tengah ruang bawah tanah, yang merupakan ruang kultifasi, Longchen menemukan sebuah buku. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah disiplin militer tentara Netterworld, serta beberapa informasi tentang organisasi tentara Netterworld. Setelah membolak baliknya, Longchen memiliki pemahaman dasar tentang organisasi tersebut. Mengapa tidak ada berita tentang medan perang Netterworld? Sepertinya ini rahasia besar. Aku harus bertanya kepada yang lain nanti. Medan perang Netterworld adalah tujuan Longchen. Selama dia memasuki medan perang Netterworld, Longchen tidak akan peduli dengan Song Yang. Dia juga tidak berencana untuk tinggal lama di kota utama. Setelah selesai membaca disiplin militer, terdengar ketukan pintu yang keras. Longchen menyimpan disiplin militer di Voit Realam dan berjalan ke atas. Begitu tiba di lobby, pintu terbuka dengan keras. Yan Tufu yang pendek dan gempal masuk sambil tertawa. Di belakangnya, anggota Netterworld army lainnya bersembunyi di luar, melihat kesana dengan ekspresi khawatir. Namamu Longchen. Awalnya, Yan Tufu tidak menunjukkan wajah garangnya. Dia menatap Longchen dengan penuh minat. Longchen menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Selamat datang di pasukan Netterworld dan pasukanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pemimpin kalian. Perintah militer harus dipatuhi. Kalian harus mendengarkan aku. Setelah berbicara, dia tidak menunggu reaksi Longchen dan mengeluarkan tiga barang dari cincin penyimpanannya. Tentara Netterworld adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap kultifator. Anda baru saja bergabung dengan tentara Netterworld dan Anda telah memperoleh tiga harta karun tertinggi. Dengan harta karun tertinggi ini, kekuatan Anda akan meningkat tiga atau empat kali lipat. Longchen mengenali dua dari tiga benda itu dengan sekali pandang. Salah satunya adalah Netterworld Armor. Para prajurit mengenakan Netterworld Armor dengan kualitas terendah. Itu hanya dapat meningkatkan truki seorang prajurit di alam surga tingkat ketujuh sebanyak tiga kali. Itu tidak akan banyak berpengaruh pada seorang prajurit di alam surga tingkat kedelapan. Titik terlemah Longchen saat ini adalah esensi sejatinya. Dia telah meningkatkan esensi sejatinya beberapa kali, tetapi masih hanya pada level ketujuh alam bela diri surga. Oleh karena itu, armor pertempuran Netterworld hitam pekat dengan runih hijau tua ini sangat berguna baginya. Barang lainnya adalah kuda perang Netterworld. Kuda perang Netterworld jauh lebih baik daripada kuda perang hitam yang diperoleh Longchen dari aliansi pedagang darah besi. Benda lainnya adalah keterampilan pertempuran kerajaan tingkat tinggi, Jari Iblis Sembilan Kegelapan. Jari Iblis Sembilan Kegelapan merupakan salah satu jurus pertempuran kerajaan tingkat tinggi yang paling kuat. Biasanya, hanya kultifator di alam surga tingkat sembilan, yang setara dengan tujuh penguasa bintang cemerlang, yang dapat melepaskan kekuatan penuh Jari Iblis Sembilan Kegelapan. Netterworld Armor, Netterworld War Horse, dan Nine Darkest Demonic Finger. Bukankah itu semua yang selama ini kau impikan? Ambillah semuanya. Yan Tufu menyerahkan semua barang itu kepada Longchen. Netterworld Armor memiliki kemampuan untuk berubah. Saat kamu tidak berlatih, kamu dapat mengubahnya menjadi pakaian biasa. Yan Tufu mendecak lidahnya saat memeriksa tubuh Longchen. Apa yang dipikirkannya sangat jelas. Longchen mencobanya. Persis seperti yang dikatakan Yan Tufu. Dia telah menjadi pemilik Netterworld Armor. Setelah mencobanya, Netterworld Armor memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan Truyuan miliknya. Netterworld Armor memiliki simbol Netterworld Mansion. Marsikal Sumo pasti memiliki Netterworld Armor yang lebih mengerikan. Gambar Dharma dari lima kaisar yang ditinggalkan untukku hanya dapat digunakan di alam surga tingkat ke-9. Saat aku mencapai alam bela diri ilahi, aku tidak akan dapat menggunakannya lagi. Akan sangat bagus jika aku memiliki Netterworld Armor berkualitas tinggi. Longchen tersenyum sedikit secara acak. Netterworld Armor dan Nine Darkest Demonic Finger disimpan di grid virtual realm oleh Longchen. Yan Tufu mengira Longchen akan sangat gembira setelah memperoleh benda seperti itu, tetapi Longchen saat itu sangat tenang. Yan Tufu teringat bahwa Song yang telah memintanya untuk menjaga Longchen. Oleh karena itu, ketika Longchen selesai berkemas, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala saat dia menatap Longchen. Pada saat yang sama, dia memerintahkan yang lain, tutup pintunya. Para prajurit Netterworld terkejut setelah mendengar itu. Mereka melirik Yan Tufu dengan patuh dan berjalan keluar pintu untuk membantu Yan Tufu menutup pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tatapan Longchen berubah dingin. Tidak apa-apa. Ayo kita ke ruang bawah tanah. Aku akan memberitahumu tentang disiplin pasukan Netterworld, kata Yan Tufu sambil tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya. Ayo kita keluar. Longchen tahu bahwa Song yang pasti akan mengirim seseorang untuk menyusahkannya. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruangan. Baiklah. Yan Tufu sedikit terkejut dengan reaksi Longchen. Kemudian, ekspresinya berubah dingin dan dia berteriak dengan suara yang dalam, berhenti. Sambil meraung, yang lain mundur ketakutan. Namun, Longchen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan langsung keluar. Kau baru saja bergabung dengan pasukan Netterworld, tapi kau bahkan tidak mendengarkan kata-kataku. Kau sedang mencari kematian. Wajah Yan Tufu langsung berubah lebih buruk dari sebelumnya. Di bawah komandonya, tidak ada seorang pun seperti Longchen yang berani menentang perintahnya. Gemuruh. Kru Yuan bangkit berdiri. Tubuh Yan Tufu yang pendek dan kekar, yang seperti beruang ganas, dengan cepat mengejar Longchen. Angin kencang menyapu Longchen. Di bawah tatapan heran semua orang, Longchen mempercepat langkahnya dan langsung lolos dari gerakan mematikan Yan Tufu. Di halaman yang luas, dia berhadapan dengan Yan Tufu. Ketika yang lain melihat kemarahan Yan Tufu, mereka buru-buru bersembunyi di sudut dan berpelukan. Pada saat yang sama, mereka menatap Longchen dengan mata penuh belas kasihan. Mereka semua tahu siksaan macam apa yang akan dideritanya karena berani melawan Yan Tufu sendirian. Longchen memperkirakan akan ada beberapa orang yang tidak dapat bangun dari tempat tidur. Melihat para lelaki yang telah kehilangan keberaniannya, Longchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Para lelaki hidup karena keberanian mereka, tetapi mereka telah lama kehilangan keberaniannya. Saat ini, mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai wanita. Mereka hanya dapat dianggap sebagai sekelompok orang yang telah kehilangan jiwanya. Nak, jadilah anak baik dan kembalilah bersamaku. Kau akan menemukan bahwa bahkan seorang pria dapat memberimu kebahagiaan yang luar biasa. Lagi pula, kau masih perawan, bukan? Yan Tufu tertawa sinis. Ia membuka telapak tangannya yang besar dan meraih Longchen yang kurus dan lemah. Tanpa berkata apa-apa, Longchen langsung meningkatkan kekuatannya ke kondisi terkuatnya. Transformasi jiwa naga, jiwa pedang yin yang, penghancuran kaisar neraka, dan bahkan armor pertempuran Neterward yang baru diperoleh. Segala macam peningkatan langsung meningkatkan yuan sejati Longchen ke level puncak. Di mata orang banyak, Longchen tiba-tiba berubah dari seekor kelinci menjadi seekor singa, atau sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada seekor singa. Bahkan Yan Tufu pun menghentikan langkahnya. Benar sekali, kamu baru saja bergabung dengan pasukan Neterward, jadi kamu punya beberapa trik tersembunyi. Yan Tufu sama sekali tidak ambil pusing. Ia mengjilat bibirnya dan tertawa sinis sebelum menerkam ke arah Longchen sekali lagi. Terserahlah. Karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, lebih baik aku menjadi kopral untuk saat ini. Longchen terkekeh. Song yang ingin Yan Tufu menyiksanya. Hanya orang seperti ini yang bisa menghadapi Longchen. Song yang masih meremehkan kekuatan Longchen. Teknik kaisar manusia, galaksi bela diri. Sosok seorang kaisar muncul di belakang Longchen dan melakukan hal yang sama seperti Longchen. Aura agung itu mengguncang galaksi. Seluruh halaman bergetar karena serangan Longchen. Bahkan rumah-rumah menjadi sedikit tidak stabil. Keterampilan pertempuran tingkat dewa. Mata Yan Tufu membelalak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Keterkejutan yang diberikan Longchen padanya terlalu besar. Siapakah yang menyangka seekor kelinci kecil tiba-tiba berubah menjadi singa yang menakutkan. Yan Tufu bagaikan seekor babi yang menindas seekor kelinci di hadapan Longchen. Di bawah pukulan kedua teknik kaisar manusia milik Longchen, Yan Tufu juga menggunakan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, keterampilan itu dengan cepat dikalahkan oleh galaksi bela diri dan langsung dihancurkan oleh Longchen. Kekuatan agung itu langsung mengenai perut Yan Tufu, menyebabkannya muntah darah dan terlempar ke belakang. Wajahnya yang awalnya kecoklatan langsung berubah pucat. Serangan Longchen telah mengenai organ dalamnya. Meskipun ia memiliki perlindungan spiritual origin, banyak meridiannya masih hancur. Cedera Yan Tufu bisa dikatakan sangat serius. Jika ia tidak pulih dengan baik, kemungkinan besar ia tidak akan bisa bangun lagi. Namun, Longchen tidak membiarkannya pergi. Setelah kembali ke keadaan semula, Longchen berjalan menuju Yan Tufu selangkah demi selangkah. Perubahan yang mendadak ini membuat semua orang benar-benar tercengang. 909 Kemudian, mereka benar-benar menyerah. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk berkultifasi lagi. Kalau tidak, dengan potensi mereka, banyak dari mereka pasti sudah berhasil menembus alam surga ke-8 sekarang. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun yang berhasil-berhasil. Mereka sudah menyerah. Di mata Longchen, yang ada hanyalah keuletan yang tak kenal menyerah. Kegigihan yang tak terkalahkan itulah yang membuat Longchen menjadi seperti sekarang ini. Kegigihan itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain. Dalam kamusnya, tidak ada yang namanya mengakui kekalahan. Setelah Yan Tufu jatuh ke tanah, dia tidak kehilangan kesadaran. Dalam keterkejutannya yang ekstrim, dia buru-buru menggunakan pil kehidupan misterius untuk memulihkan luka-lukanya. Sejumlah besar pil kehidupan misterius dituangkan ke dalam perutnya. Namun, meskipun demikian, sulit bagi luka-lukanya yang sangat parah untuk pulih dalam waktu singkat. Longchen berjalan ke arahnya dengan tenang, tetapi senyum seperti inilah yang membuat Yan Tufu sangat takut hingga ia hampir mengompol. Ia mundur dengan takut-takut dan menatap Longchen dengan ngeri. Pertama-tama, ia mengancam, Longchen, kau tidak bisa membunuhku. Kau akan dieksekusi jika kau membunuh seseorang di luar medan perang Neter. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Longchen tersenyum. Domain bintang 3000 muncul di tangannya. Seperti yang diharapkan Yan Tufu, Longchen baru saja bergabung dengan Legion Neterward. Dia tidak memiliki kekuatan besar atau pendukung. Bagaimana dia berani membunuh seseorang di sini? Minggirlah. Kau telah melukaiku. Aku akan segera memberitahu Ciliark dan menyuruhnya menghukummu dengan berat. Minggirlah. Yan Tufu mencoba untuk bersikap kuat meski hatinya merasa lemah. Begitukah? Kudengar aku otomatis menjadi The Chark setelah mengalahkan The Chark. Sekarang akulah The Chark, kan? Longchen menatap yang lain. Yan Tufu langsung melotot ke arah mereka dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Para prajurit Legion Neterward pada dasarnya takut pada Yan Tufu. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Dia bukan tandinganku. Mulai sekarang, akulah pengendali di sini. Kenapa kau masih khawatir? Kata Longchen dengan kecewa. Salah satu prajurit berjuang untuk berdiri dan berkata, Long. Longchen, kau benar. Kau sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kopral. Selama kau melaporkannya kepada perwira, kau akan menjadi seorang kopral yang sebenarnya. Longchen tersenyum. Itulah yang ingin didengarnya. Dia menggerakkan lapangan 3.000 bintang ke arah Yan Tufu. Longchen menatapnya dengan jenaka dan berkata, kau telah melukai banyak orang. Sekarang aku sudah menjadi seorang DR. Bagaimana aku harus menghukumu? Yan Tufu sangat takut hingga hampir mengompol. Saat dia mundur, dia menatap Longchen dengan mata penuh belas kasihan dan berkata dengan panik, baiklah, kamu adalah seorang pemimpin regu. Aku, Yan Dong, akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku mohon padamu untuk melepaskanku, aku pasti akan berubah. Begitukah? Itu berita bagus, tapi aku harus menghancurkan sumber kejahatanmu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, sorot mata Longchen berubah dingin. Medan 3.000 bintang segera menembakkan sinar cahaya bintang yang menembus selangkangan Yan Tufu dan menghancurkan harta karunnya. Yan Tufu langsung menjerit putus asa. Kakinya berkedut dan matanya melotot saat dia menatap Longchen. Jangan melotot padaku. Aku tidak punya kebiasaan bercanda. Jika aku tahu kau masih tidak patuh, yang akan kulakukan selanjutnya adalah tangan dan kakimu. Medan 3.000 bintang tersapu dan seberkas cahaya bintang langsung membuat Yan Tufu pingsan. Yang lainnya menatap kosong ke arah Longchen, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Tak lama kemudian, mereka bersorak. Yan Tufu bahkan tidak memiliki harta karunnya lagi. Mulai sekarang, mereka akan hidup bahagia selamanya. Jangan lupakan mimpimu karena kenyataan yang menyedihkan. Kalau kamu mau hidup seperti ini, menurutku sebaiknya kamu mati saja. Itulah kata-kata yang diucapkan Longchen kepada mereka. Apakah mereka dapat memahaminya atau tidak, bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Setelah itu, Longchen berkata, bahwa orang ini pergi. Jangan biarkan dia mati. Aku akan memberimu misi. Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari ke depan. Dia terluka parah, jadi dia bukan tandinganmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, aku akan memandang rendah dirimu. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Mata mereka yang tak bernyawa perlahan-lahan kembali bersinar. Kita bisa melakukannya, kata beberapa di antara mereka satu demi satu. Longchen sangat senang. Ia memanggil orang yang menentang Yan Tufu dan berkata, Masuklah bersamaku sebentar. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Kalian semua, tangani Yan Tufu. Tidak ada seorang pun yang tidak mematuhi perintah Longchen. Yang lain menganggupkan kepala mereka saat melihat Longchen masuk ke kamarnya. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Bantuan yang diberikan Longchen kepada mereka hari ini tidak semudah memukul Yan Tufu. Yang lebih penting, dia telah menarik mereka kembali dari kebejatan mereka dan memungkinkan mereka untuk membuka lembaran baru. Siapa namamu? Longchen bertanya kepada orang itu. Usia pemuda itu mungkin paling mendekati usianya. Namaku Jiang Chong. Pemuda itu menatap Longchen dengan tatapan penuh hormat. Duduk. Setelah keduanya duduk di kursi kayu mewah, Longchen langsung ke intinya dan berkata, Aku ingin pergi ke Medan Perang Neter. Ceritakan semua yang kau tahu. Medan Perang Neter. Mata Jiang Chong membelalak. Ia menatap Longchen dan berkata dengan heran, Saudara Chen, kau ingin pergi ke Medan Perang Neter. Itu tempat yang mengerikan. Pada dasarnya, mereka yang berada di tingkat ketujuh alam bela diri surga tidak akan bisa kembali. Banyak Dechark, dan bahkan Centurion dan Ciliark sering kehilangan nyawa mereka di sana. Kau hanya perlu memberitahuku cara menuju ke sana, kata Longchen langsung. Eh, menurut apa yang aku tahu, selama kalian berada di pasukan Neter, tidak peduli apakah kalian seorang prajurit atau seorang Dechark, semua orang dapat pergi ke Medan Perang Neter. Awalnya, kami biasanya memiliki misi pelatihan dan misi yang harus kami laksanakan. Jika kami tidak menyelesaikan misi ini, kami akan dihukum. Namun ada pengecualian. Pengecualian ini adalah jika kalian berada di Medan Perang Neter, kalian dapat dibebaskan dari semua misi. Ini adalah penguasa yang mendorong pasukan Neter untuk memasuki Medan Perang Neter. Longchen segera melihat inti permasalahannya. Selama mereka memasuki Medan Perang Neter, mereka bisa dibebaskan dari semua misi dan menjadi orang yang sama sekali tidak berhubungan. Inilah yang diinginkan Longchen. Dia tidak mau repot-repot menjalankan begitu banyak misi, atau pergi berlatih dengan sekelompok orang. Medan Perang Neter adalah dunia yang aneh. Konon, Medan Perang Neter adalah kebalikan dari Neter Mansion. Medan Perang dan sebagainya persis sama dengan Neter Mansion. Bedanya, Medan Perang Neter adalah dunia tandus yang dipenuhi binatang buas, bencana alam, dan sebagainya. Itu adalah tempat yang tidak dapat ditinggali orang biasa. Justru karena lingkungan yang keras itulah mereka memiliki tujuan untuk melatih diri. Di Medan Perang Neter, ada sesuatu yang disebut Neter Ki yang dicampur dengan Soverein Spiritual Ki. Jika Anda memasuki Medan Perang Neter dan menderita korosi Neter Ki ini untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda akan jatuh pada akhirnya. Apa maksudnya? Tidak seorang pun bisa tinggal di sana terlalu lama? Tanya Longchen. Jika ada yang seperti Neter Ki, bukankah akan sangat merepotkan? Tidak, maksudku ini adalah keterbatasan memasuki Medan Perang Neter. Kebijaksanaan ras manusia kita tidak terbatas. Setelah menemukan Medan Perang Neter, seseorang segera meneliti metode kultivasi yang dapat dicampur dengan Neter Ki dalam tubuh seseorang. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga dapat memungkinkan seseorang untuk tidak terpengaruh oleh Neter Ki setelah memasuki Medan Perang Neter. Bahkan dapat mempercepat pertumbuhan Yuan sejati seseorang. Dengan kata lain, Saudara Chen, jika Anda ingin memasuki Medan Perang Neter, Anda harus terlebih dahulu mengolah Neter Ki. Ini adalah langkah pertama untuk semua orang. Bagaimana cara mengolah Neter Ki? Di mana saya bisa mengolah Neter Ki? Tanya Long Chen. Di tengah-tengah kampelatihan Neter kita, ada alun-alun Neter yang sangat besar. Di tengah alun-alun ini, ada batu Neter yang tingginya ratusan meter. Metode kultivasi Neter Ki tertulis di batu Neter ini. Ada banyak orang yang berkultivasi Neter Ki di sini setiap hari, tetapi Saudara Chen, Anda harus siap secara mental. Kata Jiang Cong. Apa? Tanya Long Chen ragu. Kultivasi Neter Ki sebenarnya tidak mudah. 50% orang menghabiskan seluruh hidup mereka dan tetap tidak bisa mengkultivasi Neter Ki. Bahkan jika orang lain bisa mengkultivasinya, itu akan membutuhkan banyak waktu. Kultivasi Neter Ki terlalu sulit. Ambil contoh Yan Tufu. Dia berkultivasi selama 10 tahun dan tetap tidak bisa mengkultivasinya. Sejauh ini, di kota utama Neter saja, orang tercepat yang mengkultivasi Neter Ki adalah 2 bulan. Kudengar Marsikal Sumo juga butuh waktu 3 bulan untuk menjadi terkenal. Bagi orang-orang seperti kita yang bukan jenius, mengkultivasi Neter Ki dalam beberapa tahun sudah sangat mengesankan. Beberapa tahun. Long Chen sedikit terdiam. Dalam hal kecerdasan dan pemahaman, saya seharusnya lebih baik daripada yang lain, jadi tidak perlu waktu 1 tahun. Apapun yang terjadi, meskipun sulit, mari kita coba dulu. Long Chen telah mengambil keputusan dan tidak terintimidasi oleh Jiang Cong. Saudara Chen, apakah kamu masih akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi ke medan perang Neter? Kurasa lebih baik tidak. Kurasa lebih cepat berkultivasi di luar. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengolah Neter Ki. Lagipula, medan perang Neter sangat berbahaya. Tidak banyak orang yang masuk bisa keluar hidup-hidup, kata Jiang Cong dengan cemas. Tetapi mereka yang keluar hidup-hidup semuanya menjadi naga di antara manusia, kan? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Chen berdiri. Saudara Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Cong bertanya dengan gugup. Tentu saja aku akan pergi ke Neter Plaza untuk mencari Neter Stoney. Tunjukkan jalannya. Begitu cepat, kita benar-benar akan pergi. Jiang Cong sedikit terkejut. Dia tidak tahan dengan cara Long Chen yang cepat dan tegas dalam melakukan sesuatu. Ayo pergi. Long Chen tidak berhenti sama sekali dan langsung berjalan keluar. Baru kemudian Jiang Cong mengikutinya. Dia menatap Long Chen tanpa daya dan berkata, Saudara Chen, jangan terburu-buru. Long Chen tidak menjawabnya. Dia menariknya ke depan dan berkata, Pimpin jalan. Waktu tidak boleh disiasiakan. Tapi, ada begitu banyak orang di sana. Nyah. Baiklah. 910. Seperti yang dikatakan Jiang Cong, alun-alun Neterworld memang sangat besar. Diperkirakan kelilingnya sekitar 10 mil. Di sampingnya, Long Chen harus menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk mencapai batu Neterworld. Lantai alun-alun Neterworld ditutupi dengan lapisan kristal hitam. Kristal itu indah dan transparan. Cahaya yang dipancarkannya tampaknya mampu memantulkan penampilan seseorang. Sinar cahaya hijau tua mengalir di kedalaman lantai kristal. Saat ini, ada sekitar 10 ribu orang berkumpul di lapangan Neterworld untuk mengolah Neterki. Di antara 10 ribu orang ini, ada campuran yang baik dan yang buruk. Yang kuat mungkin adalah Ciliark dari alam bela diri dewa. Yang lemah adalah pemula seperti Long Chen yang baru saja bergabung dengan pasukan Neterworld. Di antara para pemula, sebenarnya sangat sedikit yang berani mengolah Neterki secara langsung. Bagi Long Chen untuk keluar begitu, dia tiba di Batalion Serigala Liar sudah dianggap orang aneh. Di alun-alun Neterworld, yang paling menonjol adalah batu Neterworld setinggi 100 meter. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihatnya. Itu adalah batu hitam tidak beraturan, seperti telur oval yang penuh dengan tepi tajam. Tingginya 100 meter dan memakan banyak tempat. Itu bisa dianggap sebagai benda besar. Batu hitam itu dipenuhi dengan simbol-simbol berwarna hijau tua. Simbol-simbol ini bergabung dan bergerak, samar-samar memperlihatkan aura yang aneh. Long Chen secara kasar tahu bahwa ini seharusnya menjadi metode untuk mengolah Neterki. Jiang Chong, kamu kembali dulu. Long Chen hanya ingin berkultivasi dengan tenang di sini. Setelah selesai, dia akan pergi ke Medan Perang Neterworld. Dia tidak akan peduli dengan kamp pelatihan tentara Neterworld di masa mendatang. Medan Perang Neterworld adalah tujuannya. Aku akan kembali, kau tinggallah di sini. Jiang Chong sedikit ragu. Lagi pula, Long Chen adalah seorang pemula dan tidak tahu banyak hal. Jika dia menyinggung orang lain, itu akan merepotkan. Kembalilah. Long Chen mengingatkannya. Baiklah, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Jiang Chong kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya. Sekarang Yan Tufu telah dilumpuhkan oleh Long Chen, dia tidak akan bisa pulih tanpa istirahat selama beberapa bulan. Dia bukan lawan Jiang Chong. Selain itu, kejahatan yang telah dia lakukan telah dihancurkan oleh Long Chen. Jiang Chong tiba-tiba merasa sungguh menakjubkan hidup tanpa rasa takut. Setelah Jiang Chong pergi, Long Chen dengan hati-hati memeriksa batu Neterworld. Mereka yang datang ke sini mendekati batu Neterworld dan duduk di sampingnya. Long Chen juga melihat batu Neterworld saat dia berjalan masuk. Long Chen. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya memanggilnya. Long Chen menoleh ke kiri dan melihat Yesuan, yang mengenakan jubah brokat putih, duduk di antara kerumunan. Dia mungkin baru saja tiba dan belum mendalami kultifasinya. Ketika dia melihat Long Chen, dia melambaikan tangan ke Long Chen. Long Chen duduk di sampingnya. Kamu juga datang untuk mengolah Neterki agar bisa memasuki medan perang Neter. Yesuan bertanya sambil tersenyum. Dia adalah seorang tuan muda dari keluarga besar. Dia memiliki temperamen yang elegan dan lembut serta sopan. Bahkan cara bicaranya membuat orang merasa nyaman. Long Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak menyangka kamu lebih cepat dariku dan datang langsung ke sini. Yesuan tidak terkejut bahwa Long Chen datang untuk mengolah Neterki. Dalam benaknya, Long Chen seharusnya adalah seorang ahli tersembunyi karena dia dapat membantunya lolos dari kejaran alam bela diri ilahi tingkat kedua. Karena kamu sudah di sini, mari kita kembangkan apa yang disebut Neterki ini bersama-sama. Kita juga bisa bertukar pengalaman dan melihat siapa yang bisa mengolah Neterki lebih cepat. Yesuan ingin membandingkan. Sejujurnya, di seluruh kota hantu, hanya ada sedikit orang jenius yang dapat menyaingi Yesuan di usianya. Oleh karena itu, ketika Yesuan melihat Long Chen, dia merasa bahwa mereka berada di level yang sama. Menarik untuk membandingkan dua orang yang memiliki level yang hampir sama. Baiklah, aku tidak akan kalah darimu. Sepanjang jalan, Long Chen terutama membunuh. Adalah baik bagi Long Chen untuk bertemu satu atau dua teman yang tidak memiliki konflik kepentingan. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian mulai mengamati Batu Neter yang misterius. Konon, Batu Neter berasal dari luar angkasa. Totalnya ada 101 Batu Neter. Setiap 100 kota utama di Prefektur Neter memiliki Batu Neter. Di ibu kota Prefektur Neter, ada Batu Neter terbesar. Aku belum pernah melihat Batu Neter itu sebelumnya. Hanya anggota berpangkat tinggi dari pasukan Neter yang bisa memahaminya. Ku dengar Batu Neter tingginya 500 meter. Sambil mengobrol, Yesuan berkata dengan sedikit emosi. Dari luar angkasa. Dengan kata lain, itu adalah meteorit dari luar angkasa. Long Chen melihat ke atas dan ke bawah. Memang, ada orang misterius di sekitar Neter Stoney. Itu memang sedikit aneh. Dunia di luar surga itu sangat misterius. Siapa yang tahu apa yang ada di luar surga? Hehehe, mari kita fokus saja pada kultifasi Neterki. Dalam sejarah, orang tercepat yang berhasil berkultifasi Neterki butuh waktu 2 bulan. Orang jenius biasa pada dasarnya butuh waktu 3 bulan atau bahkan 4 bulan. Sumo itu sebenarnya butuh waktu 3 bulan. Aku ingin melihat berapa lama aku, Yesuan, perlu menggunakannya. 2 bulan. Mari kita lihat siapa yang akan mematahkan legenda ini, kata Long Chen. Setelah sepakat, keduanya berhenti bicara dan fokus memahami Rune pada Neter Stoney. Di antara puluhan ribu kultifator di Neter Square, mereka berdua sama sekali tidak menonjol. Lagi pula, mereka baru saja bergabung dengan Neter Army, jadi tidak banyak orang yang mengenal mereka. Ini juga mencegah mereka diganggu. Sementara Long Chen berkonsentrasi, Neter Stoney di depannya adalah satu-satunya benda yang tersisa di dunia. Dia tahu bahwa arah pemahamannya selalu sangat mengejutkan. Ini juga merupakan hadiah dari esensi darah yang diwarisi oleh naga leluhur. Saat ini, dia hanya menyerap satu persen dari esensi darah naga leluhur, tetapi pemahamannya telah melampaui orang biasa dan bahkan banyak jenius di tiga domain kaisar besar. Di prefektur Neter yang kecil ini, pemahaman Long Chen dapat dikatakan sebagai yang terbaik di antara para talenta luar biasa. Ia dilahirkan dengan indera peraba yang sangat sensitif, yang memungkinkannya secara alami melihat menembus benda-benda yang tidak jelas tersebut. Lagi pula, Long Chen adalah orang yang sangat sabar. Ada banyak rune di Neter Stoney, jadi tidak mudah menemukan sumbernya. Rune-rune ini berputar, jadi Long Chen tidak perlu berputar dengan Neter Stoney. Namun, rune-rune itu menghilang dalam sekejap, jadi tidak mudah menemukan titik masuknya. Banyak orang yang datang untuk berkultivasi untuk pertama kalinya mencari titik masuk yang membuang banyak waktu. Long Chen telah memahami hal ini sendiri. Di antara rune yang tak terhitung jumlahnya, akan selalu ada tempat khusus. Proses memahami Neter Qi sebenarnya sangat biasa. Long Chen telah mencarinya. Orang biasa akan membutuhkan 10 hingga 20 hari untuk menemukan titik masuk. Namun, setelah 2 hari, Long Chen sudah memiliki firasat samar. Sepertinya aku harus mulai dari sini. Pemahamannya yang luar biasa memungkinkannya untuk memahami hal-hal ini dengan sangat jelas. Setelah ia memahami rune-rune ini, ia benar-benar dapat dengan mudah menemukan titik yang dicarinya. Melihat Yesuan yang masih bekerja keras dan bahkan berkeringat deras, Long Chen tahu bahwa Yesuan belum menemukan titik yang telah ditemukannya. Pemahaman setiap orang sedikit berbeda, jadi Long Chen tidak dapat memberitahunya di mana harus memulai. Semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Long Chen mulai memahami rune. Hal-hal ini tampak rumit, tetapi sebenarnya, tidak sulit untuk dipahami jika sudah jelas. Long Chen menggunakan pemikiran naga leluhur untuk berdiri di posisi yang sangat tinggi untuk mempelajari rune ini. Setelah memahami fondasinya, sebenarnya jauh lebih mudah untuk memahami operasi spesifiknya. Waktu berlalu secara bertahap, tidak seorang pun tahu seberapa cepat kemajuan Long Chen. Setelah sekitar 10 hari, aura hijau tua diam-diam muncul di dantian Long Chen dan diam-diam bergerak menuju titik akupuntur lainnya. Segera, aura hijau tua ini telah menyebar ke seluruh Ki Long Chen dan meresap ke dalam Kinya. Long Chen merasakan memang ada aura misterius di tubuhnya. Ini adalah Ki Neter. Neter Ki memiliki efek tertentu dalam meningkatkan Ki Jiwa Naga, tetapi tidak memiliki efek samping lainnya. Bagaimanapun, ini adalah apa yang telah dipahami Long Chen sendiri dan berada di bawah kendalinya. Saat Long Chen mengolah Neter Ki, Yesuan mungkin baru saja mulai memasuki kondisi tersebut. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa mengolah Neter Ki dalam 11 hari. Bukankah ini beberapa kali lebih cepat daripada rekor tertinggi di pasukan Neter World? Long Chen sangat gembira. Aura Neter beredar melalui 9 titik akupunturnya. Tepat saat dia hendak berhenti, tiba-tiba, melalui hubungan antara aura Neter dan batu Neter, Long Chen tampaknya merasakan ada sesuatu di dalam batu Neter. Tanpa sadar, dia membuka Roh Kaisar Beladiri Sejati. Roh Kaisar Beladiri Sejati tampaknya telah menjadi mata ketiga Long Chen. Cahaya abu-abu berkelebat samar di antara kedua alisnya. Di bawah pengamatan Roh Kaisar Beladiri Sejati, batu Neter World hitam itu benar-benar berubah. Rune hijau tua itu berputar cepat dan berevolusi secara bertahap. Akhirnya, batu itu berubah menjadi lingkaran hijau tua. Di lingkaran ini, yang merupakan bagian dalam batu Neter World, muncul cahaya kemasan. Long Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa cahaya kemasan itu memancarkan aura yang ganas dan ganas. Ternyata itu adalah binatang petir emas kecil. Binatang kecil ini berukuran hampir sama dengan anak kucing, tetapi tampak seperti singa dan harimau pada saat yang sama. Seluruh tubuhnya terbuat dari petir emas. Untayan petir yang padat membentuk tubuh binatang petir kecil ini. Meskipun terbuat dari petir, binatang petir emas kecil ini tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Ia dipenjara di batu Neter World. Ia mengeluarkan raungan marah dari dalam, dan gelombang udara menyerbu ke arah Long Chen. Petir emas memercik keluar dari tubuh kecil ini, berderak seolah ingin menghancurkan dunia.